Mudah-mudahan berguna ya, Mas Yudu. Oke, enggak? Saya sih 18.58. Kita tunggu 2 menit lagi aja ya. 2 menit lagi ya. Biar pas jam 19.00. Waktu sudah menunjukkan pukul 19.00. Mari kita mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di acara sharing session hari ini. Insya Allah dan mudah-mudahan akan sangat berguna untuk para peserta dan untuk kita juga ya, Bang Agus ya ini. Karena ini overview lagi. Untuk lapangan-lapangan dari barat sampai ke timur. Kita bisa menambah wawasan tentang biotermal. Sebelumnya, Bang Agus bisa ke yang sebelumnya dulu. Sebelum memulai acara ini, perkenalkan dulu, saya Anjani yang akan menjadi moderator ke depannya kurang lebih dalam waktu 1,5 jam ke depan. Jadi jangan bosen dengan dengerin suara saya yang indah ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Sekolah Bumi yang telah mengadakan acara ini. Sebenarnya Sekolah Bumi itu apa sih? Sekolah Bumi itu merupakan suatu wadah yang bertujuan untuk menyampaikan ilmu kebumian kepada masyarakat. Sebenarnya, di Sekolah Bumi ini ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan. Seperti terlihat di screennya, ada workshop dan field trip, kemudian ada outbound, explorer chili, ada lomba-lomba kelas ilmu bumi. Jadi banyak ya sebenarnya. Dan hari ini merupakan webinar ketiga dari rangkaian acara yang telah disiapkan dari Sekolah Bumi. Semoga para peserta akan gabung di webinar-webinar lainnya yang sudah disiapkan oleh Sekolah Bumi ini. Kemudian Sekolah Bumi juga didukung oleh Ikatan Alumni Teknik Geologi dari ITB. Oke, karena kita akan masuk ke acara kita yang utama hari ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu pemateri kita pada malam ini, yaitu Mauliate Agustinus Hamonangan Sihotang. Panjang sekali namanya. Tapi sebenarnya dipanggilnya cukup Bang Agus aja kalau dari saya. Bang Agus ini senior saya. Dulu waktu di kampus, walaupun mungkin waktu di kampus kita nggak ketemu ya Bang Agus ya. Cuman baru ketemunya pas di dunia kerja aja, tahu yang namanya Bang Agus. Bang Agus ini sekarang menjabat sebagai senior development geologist di Supreme Energy sejak tahun 2015 ya Bang Agus, kalau tidak salah kan ya? Ya, tapi dari Supreme Energy saya di tahun 2013. Nah, dari tahun 2013. Kemudian sebelumnya dapat dilihat ya, sudah sangat berpengalaman sekali. Awalnya bekerja di Freeport, kemudian jadi exploration geologist di Hill Grove Resources, dan juga menjadi senior exploration geologist PT LAPITB, dan sekarang juga jadi senior development geologist ya Bang. Sebelumnya dari exploration juga ya Bang ya. Betul. Supreme Energy-nya. Gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari silakan Bang Agus untuk masuk ke presentasi hari ini. Oke, teman-teman terima kasih. Terima kasih Anjani sudah memperkenalkan, memberikan perkenalan. Kurang lebih inilah pengalaman experience saya. Jadi banyak pekerjaan yang saya lakukan itu berhubungan dengan eksplorasi, terutama untuk geotermal dan mineral. Terima kasih juga untuk rekan-rekan ya, yang spend waktu. Saya tahu ini jam 7 malam di malam minggu gitu ya. Jadi untuk teman-teman ini pengorbanan yang besar seharusnya bisa ketemu orang yang disayangi, sekarang harus spend untuk belajar geotermal. Jadi saya berharap diskusi kita itu bisa memberikan insight, bisa memberikan pengetahuan, atau bisa menjadi sesuatu yang kita bisa diskusikan bersama. potensi geotermal di Indonesia dari barat ke timur itu mungkin tidak bisa diselesaikan, atau dilihat keseluruhannya dalam satu acara ini, yang dalam dua jam ini. Jadi saya ambil case-case tadi, dari beberapa lapangan di Pulau Sumatera, Jawa, dan satu lapangan dari Mata Loko. Ya, satu hal kenapa saya ambil lapangan di Kepulauan Flores ini, karena memang di tahun belakangan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan, termasuk PLN dan Orca Energi, yang sedang melakukan eksplorasi yang cukup intensif di area ini. Jadi ini sesuatu daerah yang kita bisa bilang hotspot lah. Dan mungkin PT SMIS, sarana multi-infrastruktur juga, melakukan eksplorasi, dan bisa untuk melihat bagaimana potensi geotermal di YCNO. Untuk disclaimer, saya memberikan acknowledge kepada kawan-kawan dari Pertamina Energi, Geotermal Energi, PT Supreme Energi, PT Star Energi, dan Badan Geologi, juga Mas Lukman Sutrismo, untuk bahan-bahan yang pada akhirnya saya pakai untuk mencoba menceritakan atau memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana bentukan-bentukan sistem geotermal dari konteks geologi terutama dan aplikasinya terhadap eksplorasi di region Barat Sumatera, Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Demikian, mungkin saya minta izin juga pada kawan-kawan yang mungkin lebih advance, yang lebih memiliki pengetahuan untuk geotermal. Saya akan banyak mengulang atau berbicara soal dasar, agar kawan-kawan yang baru atau memiliki interest terhadap geotermal bisa memiliki dasar yang mungkin kurang lebih sama dengan kita pada saat kita berbicara contoh-contoh lapangan baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia Timur. Mari kita mulai dengan apa itu geotermal. Jadi kalau misalnya kawan-kawan menghadiri seminar atau workshop soal geotermal, hampir semua pembicara akan menampilkan gambar ini. Jadi kita bayangkan geotermal ini itu seperti kita memanaskan air di teko, di teko atau ceret ya kalau misalnya ini. Jadi kalau misalnya kita punya teko, kita mau merebus air, apa yang kita lakukan, kita harus punya pertama sumber yang memanaskan ya. Misalnya kompor kita, kemudian kita harus punya tekonya. Teko itu yang untuk menimpan air agar bisa didihkan. Dan selanjutnya adalah airnya itu sendiri. Nah, terkadang-kadang waktu kita memanaskan teko ini, kita tahu bahwa air ini sudah matang itu dari steam, dari uap yang menimbulkan bunyi atau tidak, atau setidaknya dari manifestasi uapnya di ujung ceret atau teko tersebut. Nah, kalau kita kembalikan ke sistem geotermal, konsepnya hampir sama. Kita harus punya batuan atau magma yang telah mendingin, yang bisa menghantarkan panas. Dia menghantarkan panas, tidak ada gunanya. Kalau misalnya tidak ada batuan yang bisa menyimpan air geotermal. Saya harus kasih penekanan ya. Ini bukan air yang biasa kita minum, tapi ini air geotermal, air yang khusus, air yang panas, yang dipanaskan oleh magma kita. Biasanya ya, berapa dalam nih bang, teko yang ada di dalam tanah ini, atau kita bilang reservoir. Itu ya kemungkinan tergantung. Kedalamannya rata-rata ya, di atas sekitar 500 meter. Jadi, kalau misalnya kita menimba air itu kan, paling kita punya air dingin sekitar 10 meter, 30 meter. Jadi, saya bicara air yang ada di reservoir, air yang ada di dalam, yang terpanaskan oleh batuan panas, baik itu cooling pluton atau magmatik. Setelah itu apa? kita sudah bicara tentang kompornya, kompor di dalam buminya. Nah, itu kita sudah belajar juga tentang tekonya. Tekonya kita bilang batuan reservoir, batuan yang bisa menyimpan air, yang memiliki porositas bagus, atau dia terprecahkan, sehingga dia punya permeabilitas yang cukup baik. kita juga kadang-kadang kita harus punya caprock yang mengelindungi sistem kita yang di bawah dari infiltrasi air-air yang dingin. Seperti mesin uap, dia akan menjaga air ini tetap panas. Dan caprock ini fungsinya, salah satunya itu adalah menjaga sistem geotermal, agar tetap panas, tidak mengalami kebocoran dengan air-air yang dingin di permukaan, tetapi juga tidak membiarkan air yang panas itu terlepas begitu saja ke permukaan. Jadi salah satu fungsi adalah caprock, adalah menudungi sistem. Kemudian, bagaimana nih, gimana dong bang, kalau misalnya kita itu mau mencari geotermal, apa sih petunjuk awal yang biasa ditemukan? Kemungkinan besar adalah manifestasi. Manifestasinya bisa air panas, desa Pumarol, bisa juga tanah beruap, atau lahan atau tanah yang memiliki anomali panas. Biasanya kan temperatur permukaan kita rata-rata 24 dekri sampai 33 dekri. Tetapi kalau misalnya kita punya tanah yang lebih panas, misalnya temperatur permukaannya 33 dekri, tapi tanah di sekitar situ memiliki panas sekitar 40 dekri, itulah yang disusulkan manifestasi. Sama seperti ceret ini, kita lihat, memperlihatkan manifestasi uap ketika air panas, demikian juga manifestasi permukaan, seperti mata air panas itu merepresentasikan apa yang ada di dalam reservoir panas bumi tersebut. Jadi mudah-mudahan penjelasan singkat saya ini bisa jelas ya, kawan-kawan. Jadi inilah manifestasi, ada Chlorite Spring, ini di Jalung Tengah di Rantodadab, ada Patah Sembilan Pumarol, di Muara Laboh, dan ini yang paling sering kita lihat ya. Kalau misalnya di Bandung, kita tahu Ciatar, tapi kalau di Sumatera Barat, kita punya Sapan Malulong. Suatu pemandian air panas, yang kita bisa nikmatin pada saat kita berwisata. Inilah manifestasi-manifestasi dari kegiatan atau fitur panas bumi di seolah-seolah daerah. Untuk saat ini memang saya tidak membahas penggunaan panas bumi untuk selain listrik. Jadi direkyus, terus untuk industri pengeringan, terus pariwisata, saya tidak membahas. Jadi yang saya bahas adalah penggunaan geotermal untuk pembagi tan listrik. Jadi apa yang diambil itu sebenarnya energi, energi panas. Energi yang dihasilkan dari pemanasan fluida. Jadi fluida yang ada di reservoir tadi, di ceret tadi, kita ambil melalui sumur-sumur yang di-bore. Dan sumur-sumur yang di-bore ini secara, karena dia memiliki energi, dia bisa self-flow. Jadi self-flow menuju separator untuk dipisahkan fase lipid dan fase uapnya. Dan fase uapnya inilah yang kita lakukan, yang kita pakai untuk menghasilkan listrik dan menjadi turbin. Semua hasil kegiatan, baik pemisahan uap dan air panas ini, kita berusaha untuk menginjeksikan lagi. Menginjeksikan lagi agar reservoir kita ini termaintain, terpelihara untuk berproduksi lebih dari 30 tahun. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana pemilihan, kenapa satu daerah bisa dipasang pembangkit listrik dengan kapasitas 50 MW, yang di daerah lain bisa 200-300 MW, kemudian selanjutnya bisa, hanya bisa memenuhi untuk 10-25 MW. Itu sangat dipengaruhi dengan nilai energi yang ada, yang bisa disediakan oleh si reservoir, yang dipengaruhi oleh ukuran, temperatur, sifat kimia, dan teknologi yang digunakan di pembangkit listrik tersebut. Jadi, saya tidak mau lebih jauh, tapi sedangnya saya harap saya bisa memberikan gambaran bagaimana penggunaan energi geotermal untuk menghasilkan listrik. Ini slide yang cukup bagus dari Mas Lukman Sutrisno. Jadi, dia membandingkan dari sistem geotermal dan sistem minyak bumi. Jadi, kalau misalnya kita punya petroleum sistem untuk minyak bumi, kita juga punya geotermal sistem untuk sistem geotermal. Yang dalam, ya kita bisa bandingkan. kita bisa bandingkan tiap komponennya. Misalnya, kalau untuk sumber, sumber yang dimaksudkan di geotermal sistem itu adalah sumber panas. Kalau kita bandingkan sumber yang dimaksud di petroleum system itu adalah organic rich rock, yang mature source rock. bagian dari kitchen kita yang bisa menghasilkan hidrokarbon. Reservoir. Reservoir, kalau di Indonesia commonly ya volcanic environment. Jadi, sumber-sumber panas di Indonesia kebanyakan, kalau kebanyakan adalah kegiatan vulkanisme. Baik gunung api, maupun intrusi dangkal. ada beberapa sistem di Indonesia yang berhubungan dengan fault atau patahan ya. Kemudian, kalau misalnya di petroleum system, ya sedimentary rock. Baik yang plastik atau yang fracturized gitu kan, seperti reef system. Kemudian cap. Kalau misalnya cap-nya di geotermal ini terbentuk karena apa? Karena ada aktivitas hidrotermal. Jadi, batuan yang dulunya masif, karena ada aktivitas hidrotermal, dia terubah, membentuk semacam semi-impermeable seal untuk menjaga, karena fungsi temperaturnya, karena fungsi alterasinya, dan fungsi kimia. Lapisan ini memberikan cap. Cap yang bisa menjaga, yang menghasilkan satu semi-impermeable cap agar panasnya tidak, dan masa tidak bisa keluar dengan cepat atau bocor gitu kan, atau melindungi juga sistem dari air dingin yang bisa masuk dari permukaan. Nah, kalau misalnya wetroom system, dia cap-nya apa? Impermeable serata. Nah, ini impermeable serata bisa karena strategi trap adalah lapisan batuan yang less permeable atau punya structural trap. Kemudian, fluidnya apa? Kalau misalnya fluidnya, kalau misalnya geotermal adalah air. air dengan komponen-komponen gas yang ada di sana. Tetapi, kalau misalnya yang fluida yang ada di petroleum itu hidrokarbon. Jadi, kita itu seperti mencari steam engine yang ada di bawah. Menjadi mesin uap yang ada di bawah. Tetapi, mesin ini ya naturally given. pressure ini status pressure-nya yang ada di masing-masing reservoir biasanya kalau misalnya di reservoir geotermal, dia itu biasanya lebih rendah pressure-nya dibandingkan hydrology head di surrounding. Misalnya local hydrology head-nya. Terus, kalau misalnya di petroleum, dia relatif over pressure. Jadi, karena dia punya gas, dia biasanya lebih over pressure. Jadi, resiko-resiko ada blowout, itu sangat-sangat besar di petroleum. Nah, konteks. Bang Agus, sebelum masuk ke slide selanjutnya dulu, ini mau ngingetin untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, langsung aja ditulis nama di chatbox, sama langsung pertanyaannya aja. Nanti sesi diskusinya kita akan lakukan di akhir dari presentasi ini ya. Kemudian mau ngingetin lagi, supaya presentasinya ini kondusif, kita matikan video dan juga di mute ya. Terima kasih. Silahkan Bang Agus, dilanjut. Oke, terima kasih. Oke, nah sekarang konteks nih, konteks geologi. Kalau misalnya kita lihat ya, secara spasial, geotermosistem itu relatif lokal. Nah, lokal lebih kecil, satu tubuh gunung gunung api, satu kuluk ya, kalau misalnya pakai atau beberapa kuluk, tetapi skalanya secara spasial itu lebih dekat dibandingkan satu besin, misalnya Central Sumatra Basin atau South Sumatra Basin, dimana dari segi geometri radiusnya mungkin berkilometer. Sedangkan kalau misalnya geotermal relatif secara spasial itu mungkin lebih kecil, lebih kecil daripada 10 kilometer mungkin secara radius. Nah, untuk time, kalau time, kalau misalnya kita tahu di Sumatra kita punya reservoir, Sumatra dan Jawa kita punya reservoir formation berumur teratier sampai tertier. Jadi kita punya basement reservoir kalau misalnya di oil and gas. Sedangkan kalau misalnya kpartner di vulkanos, ini bicara tentang biotermal ini bicara tentang aktiviti yang berhubungan dengan vulkanik yang relatif recent. Walaupun di beberapa lapangan kita bisa punya juga reservoir component yang berumur yang lebih tua. Tetapi driver-nya karena dia heat source, yang langsung berpanas. Vulkanisme yang menjadi heat source-nya itu nggak boleh tua-tua, nggak boleh lebih dari berjuta-juta. Mungkin antara ranging antara 200 ribuan tahun gitu kan dan di bawah 300 ribuan tahun itu yang menjadi tapi nggak boleh terlalu muda juga karena ada problem yang mungkin menjadi challenge untuk pengembangan geotermal yang memiliki matematisme komponen yang lebih besar. misalnya problem-problem keasaman fluida pada saat diproduksi atau scale material atau gas yang mengurangi efisiensi. Ini sebenarnya adalah model konseptual high relief system konseptual model yang umum dilihat kita lihat bahwa batuan yang lebih panas ini mungkin jadi cooling pluton jadi batuan yang sudah membeku tetapi masih mengekip panasnya gitu kan bayangkan kamu mencoba memanaskan besi pelang besi secara secara konduktif si besi ini akan melepaskan panas lebih berlahan dibandingkan kalau kamu memanaskan air sedemikian juga batuan walaupun dia sudah membeku dia akan mentransfer panasnya itu secara konduktif dengan lebih lama ada beberapa sistem yang memang dia berhubungan sekali dengan kegiatan magmatisme yang lebih muda yang benar-benar memang dia masih magma ya magma sistem nah model ini mungkin kita bisa mengerti bahwa daerah yang paling panas dia memiliki pergerakan fluida karena energinya masih cukup tinggi dan temperaturnya juga cukup tinggi dia itu masih bisa mengalir secara vertikal di satu poin karena kehilangan energi akibat pendinginan fluida ini tidak bisa lagi melawan hydrostatic pressure yang ada di atasnya jadi dia harus flowing flowing secara laterali sampai dia bisa keluar atau discharge di titik tertentu biasanya kalau misalnya kawan-kawan bisa lihat dia biasanya kalau sistem-sistem high terrain ini memiliki discharge for light spring itu di lereng dari gunung gunung api itu atau reservoir geothermal high terrain ini tapi gambar yang sana ini memberikan konteks sebenarnya kita mau menggembangkan geothermal yang seperti apa seberapa panas yang kita kita perlukan terus kalau misalnya kita mengeksploitasi di daerah outflow apa konsekuensinya jadi seperti itu jadi kalau misalnya kita lihat daerah outflow itu biasanya berhubungan dengan daerah termana satu sistem kita juga bisa memiliki steam cap makanya dia berhubungan dengan abdomen di sini karena pergerakan uplownya kemudian sistem ini pun mengikuti secara hidrologi mengalir ke daerah yang lebih rendah karena dia masih punya energi tapi tidak cukup lagi untuk melawan hidrologi headnya di meter equator sehingga dia harus blow up outflowing ke arah lower flank bang Agus sebenarnya tuh sistem biotermal tuh gak high terrain aja ya bang Agus betul jadi ini yang kita lihat ini memang high terrain karena konteks di Indonesia kebanyakan prospek itu berhubungan dengan gunung api jadi high terrain konsep ini saya perkenalkan agar orang bisa lebih familiar kepada sistem-sistem yang lebih banyak ditemukan kemudian yang paling penting juga bahwa manifestasi manifestasinya itu bisa menggambarkan manifestasi tertentu yang menggambarkan kondisi reservoir mungkin kalau teman-teman boleh simpan yang baru baru belajar geotermal lingkarin atau node puma rocks dan fluoride spring sebentar lagi kita akan bahas kemudian tempatnya dimana geotermal geotermal ini bisa ditemuin di batas-batas kontinen aktif kontinental margin spreading center dan lain-lain tapi kalau misalnya di Indonesia kalau kita bisa sama-sama lihat sebenarnya di Indonesia volcanic geotermal system kita bisa lihat itu berhubungan dengan subduksi active continental margin yang membuat volcanic arc sepanjang Sumatera Jawa Nusa Tenggara sampai ke Banda kita suka bilang Sunda Banda Arc apa sih subduksi sebenarnya subduksi itu adalah proses interaksi antara dua lempeng dimana satu lempeng itu subducting atau menunjam menunjam ke bawah lempeng yang lainnya proses penunjaman ini yang pada akhirnya membuat gunung api atau kita bilang volcanic arc dan geotermal seperti saya bilang itu berhubungan dengan panas dengan source jadi source yang terdekat untuk mengizinkan adanya geotermal itu adalah untuk Indonesia adalah vulkanisme memang kalau misalnya seperti Anjani bilang tadi bahwa ada nggak sih sistem yang tidak berhubungan dengan gunung api kalau misalnya kita lihat ada di Indonesia terutama di Sulawesi baik Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan dimana kita punya fold-fold yang major gitu yang kemungkinan juga kita lihat di Barat Kalimantan dan di Bangka Belitung nah ini berhubungan ada kemungkinan ada berhubungan dengan high gradient anomaly karena batuan di sini bisa relatif memiliki radioaktivitas yang cukup tinggi tapi pada intinya banyak dari prospek yang dikembangkan sekarang itu lebih banyak berhubungan dengan vulkanisme baik yang di Sumatera Jawa maupun di Nusa Tenggara dan Sulawesi Jadi untuk perkembangan geopermal di non-volcanic itu sebenarnya masih kurang dikembangkan ya Bang Agus ya jadi emang Indonesia itu fokusnya masih di volcanic ya betul 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 Nja jadi sebenarnya dengan adanya teknologi binary sekarang pengembangan di resource yang non-volcanic itu dimungkinkan kenapa sebenarnya banyak perusahaan yang sekarang lebih memilih sistem-sistem yang berhubungan dengan vulkanisme karena biasanya sistem ini dekat dengan sumber panas temperaturnya relatif lebih tinggi dibandingkan yang non-volcanic ya high enthalpy temperatur di atas 225 degrees dan sistemnya itu sudah menjadi apa kayak sweetheart lah sweetheart bagi pengembang flash plan jadi sistem pembangkit listrik dengan cara flashing menguapkan gitu kan menguapkan itu mungkin menjadi sistem karena biayanya mungkin lebih kurang terus kapasitasnya yang dicari itu cukup tinggi gitu kan menjadi favorable tapi kalau misalnya kita lihat di Amerika utara banyak sistem-sistem yang memiliki temperatur sekitar 150 sampai 110 degeri yang yang bisa dikembangkan dengan teknologi binary mungkin in the future karena sistem-sistem yang high temperatur sudah dikembangkan masa depannya itu adalah binary gitu kan kita kembali lagi untuk melihat bagaimana ini potensinya cukup besar ya 29.4 gigawatt 69 WKP pada 2015 gitu kan terus 1438 megawatt ini mungkin saya harus revisi ini karena sudah ada penambahan power plant baru challenge-nya apa challenge-nya ya kalau misalnya pengembangkan selalu bilang bahwa harganya kurang ekonomis tapi ini logik kalau misalnya kita hidup di saat ini ya di saat oil price dan hydrocarbon price itu masih sangat rendah tetapi kalau misalnya teman-teman ingat atau teman-teman yang lulus sebelum tahun 2014 kita melihat bahwa hydrocarbon price itu sempat berada di 100 dolar ke atas jadi sebenarnya biotermal itu memberikan security sense of security kita gak bisa kontrol hydrocarbon price oil price itu kita gak bisa kontrol tetapi kalau misalnya biotermal kita bisa pemerintah memiliki better control terhadap penentuan harga dan fluktuasi jadi ya bagi saya kalau misalnya melihat trend bahwa gak mungkin resource hydrocarbon itu ada terus dan saya harap ini menjadi alternatif dibandingkan bioter gasnya atau minyaknya dijadikan listrik mungkin lebih baik dijadikan produk-produk derivatif jadi maksudnya turunan pupuk listriknya kita bisa pakai geotermal yang lebih sustainable dan lebih ini sejujurnya yang permasalahan lingkungan permitting isu sosial mungkin semua industri mengalami tetapi bagi geotermal ini menjadi challenge untuk salah satu challenge untuk mengembangkan kita harus bersyukur ya pada tahun 2017 2017 sampai saat ini ya tahun 2019 itu ada beberapa penambahan kapasitas dari lapangan-lapangan geotermal Sarula 330 MW salah satu lapangan terbesar ya terbesar di Sumatera ya terus PLTP Sorik Merapi yang sekarang sudah memproduksi 45 MW terus saya lupa nih lapangan sendiri PLTP Muara Labuh Muara Labuh harusnya ada 85 MW di sini terima kasih ini agak lupa nih malah terus lumut juga harusnya 220 MW Bang Agus oh iya belum itu ya 220 MW ini masih 185 MW saya ini datanya kan emang masih 2015 jadi emang belum update ya Bang Agus betul-betul nah tapi secara konteks ya kalau misalnya kita bicara tentang apa saja yang akan dibahas kita lihat saya di presentasi ini saya mencoba membandingkan lapangan-lapangan seperti Sarula Sorik Merapi terus Muara Labuh yang berada di sistem tepat di Sesar Besar Sumatera terus lapangan-lapangan yang ada di luar atau berada cukup jauh dari zona utama Sesar Sumatera seperti Ulu-Blu terus lapangan di Jawa Jawa ini sebenarnya spesial agak-agak galau menentukannya tetapi saya pilih Gunung Salah untuk men-save suatu saat kawan-kawan dari Star Energy atau dari Pertamina itu bisa menjelaskan soal kompleks yang spesial ini Wayang Windu Kamojang Patuha Darajat ini satu kompleks yang sangat menarik sebenarnya karena lokasinya berdekatan terus steam dominated rata-rata dan two-paste gitu kan jadi ini saya save sama orang lain yang akan membahasnya di suatu saat kemudian kita akan jalan ke PFT PDN untuk membandingkan apa sih bedanya antara West Jawa sektor kalau Pak Lukas Doni bilang dengan Central Jawa sektor untuk saat ini saya tidak membahas lapangan-lapangan yang masih dalam eksplorasi jadi untuk teman-teman yang dari Jawa Timur yang saya tahu sekarang sedang dilakukan eksplorasi di Ijen menurut saya kita tunggu saja kabar baik dari kawan-kawan Ijen dan paper-papernya yang bisa menjadi reference ya kemudian ke arah timur ada dua pembangkit yang sebenarnya spesial ini ya Ulumbu dan Mataloko tapi kenapa saya ambil Mataloko nanti saya akan jelaskan di slide penjelasan tapi sektor ini spesial karena pengembangan pengembangan eksplorasi di Indonesia sekarang kayaknya hotspotnya mulai NTT mungkin karena kebutuhan energinya yang makin meningkat seiring dengan perkembangan industri pariwisata atau ada blueprint pemerintah yang yang cukup khusus untuk daerah ini kemudian ada PLTP Lahendong yang ada di ujung paling timur dari Indonesia ini yang telah berproduksi ini 100 MW atau lebih sekarang selamat kalau itu sekarang ada 6 unit ya iya iya kalau itu oke oke makasih nah tapi sebelum kesana kita bicara tentang apa sih kegiatan eksplorasi gitu kan kegiatan eksplorasi itu kalau misalnya saya ibaratkan sebagai kegiatan untuk mencari sumber daya ya mencari sumber daya potensi sumber daya dengan metode 3G ya 3G kemudian bisa dilanjutkan dengan pengeluaran protesan bisa dengan temperatur gradient hole bisa dengan slim hole seperti yang dilakukan beberapa perusahaan setelah itu setelah dilakukan penguburan konfirmasi eksplorasi kita bisa lakukan visibility study dan pengemburan pengembangan pengembangan selanjutnya kemudian dilanjutkan oleh konstruksi power plan startup dari power plan itu sendiri pengoperasi lan awal kemudian operasi lanjutan nah yang saya mau highlight disini adalah resiko profile dan cost profile ini menurut Gehinger dan Laksa 2012 ini dari IFC ya jadi ternyata resiko kegiatan yang paling besar dari resiko investasi kalau kita bilang resiko investasi paling besar itu pada saat awal jadi pentingnya kita memiliki program eksplorasi yang mumpuni sebenarnya adalah mencoba mendekris resiko sebelum kita harus spend dana yang lebih banyak untuk melakukan pengeboran dan pemilihan teknologi jadi semua harus di drive dari kondisi sumber daya itu sendiri kita itu sayangnya bukan seperti PLTP PLTU ya pembangkit listrik tenaga uang misalnya kita mau butuh 500 megawatt listrik jadi jadi kalau PLTU PLTU baik dari batu bara maupun dari energi yang lain dia tinggal menentukan oke kalau misalnya 500 megawatt teknologinya seperti ini besarnya seperti ini alat-alatnya seperti ini tetapi apa yang kita punya adalah given walaupun 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 economical factornya suatu saat juga untuk PLTP akan sebanding karena ongkos lingkungan yang murah dan sustainability dari power plant nah kuncinya adalah strategi eksplorasi kita itu harus betul sehingga apa yang kita akan habiskan di fase drilling pengembangan maupun konstruksi itu tidak harus lagi diganggu atau dikurangi dengan uncertainty dengan oh kita membangun power plant 100 megawatt tetapi ternyata resourcenya hanya bisa menyediakan sekitar 25 megawatt itu sesuatu yang jadi penting sekali kita melakukan atau mencari sumber daya panas bumi dengan metode-metode yang terbaik yang best practice yang kita terapkan selanjutnya nah nah inilah geothermal eksplorasi geothermal itu sebenarnya mau ngapain kita mau tahu reservoir temperatur kita berapa seberapa panas si sumber daya kita karena ini mempengaruhi energi yang bisa dihasilkan energi yang bisa dihasilkan mempengaruhi berapa kapasitas yang bisa kita bangun di sumber daya ini kedua fluid chemistry fluid chemistry itu bicara tentang keasaman potensi scaling ini berbicara tentang bagaimana sumber daya ini bisa dikembangkan secara ekonomis gitu kan walaupun mungkin dia bisa menghasilkan tarola 50 megawatt tetapi karena masalah-masalah kondisi fluida yang agresif terus kadungan silika yang bisa melakukan yang bisa mengendap di fasilitas permukaan maupun sumber banyak proyek yang mungkin akan memiliki challenge yang lebih besar dibandingkan proyek-proyek lain karena kondisi kimia jadi biaya produksi listriknya akan lebih mahal kedua permeability permeability itu bicara tentang ceret tadi berapa besar nih reservoirnya jadi kalau misalnya temperaturnya ada fluidenya bagus tetapi ukuran ceretnya itu bukan untuk 100 megawatt tetapi ukuran ceretnya itu sebenarnya untuk 30 megawatt gitu kan ini akan kembali lagi tentang ekonomi dari proyek itu sendiri gitu kan gitu yang harusnya tadinya harusnya bisa 30 tahun ternyata karena kita overproduce mungkin bisa 20 tahun atau 10 tahun terus kalau misalnya semua ini ada seberapa besar area reservoir artiness dan berapa energi yang sebenarnya kita bisa ekstra ya jadi bagaimana kita bisa membuktikan sumber daya ini dengan efektif dengan efektif gitu kan kalau boleh kalau misalnya istilahnya bagaimana kita bisa dapat high impact dengan low effort gitu kan nah ini yang sebenarnya menjadi strategi eksplorasi gak mungkin kita tidak memperhitungkan keekonomian eksplorasi juga harus di di memperhitungan itu tetapi pertanyaannya bukan seberapa besar yang bisa dispend tetapi seberapa besar resiko yang bisa kita kurangin karena biaya eksplorasi permukaan itu dibandingkan biaya pengebuaran itu mungkin 1 per 10 gitu atau 1 per 5 dari biaya pengebuaran jadi dengan mengoptimalkan program eksplorasi sebenarnya kita bisa mengurangi atau meningkatkan possibility of success dari program eksplorasi pengebuaran kita itu jadi untuk memprove semua konsen eksplorasi kita harus lakukan pengebuaran tetapi eksplorasi yang benar sebelum pengebuaran akan menerai keputusan berdasarkan risk profile dan opportunity yang paling baik nah sekarang kalau untuk itu apa aja sih yang kita lakukan selama eksplorasi biasanya kita akan lakukan studi geologi kita studi di mana lokasi gunung apinya yang menjadi potensial sumber panas kemudian kalau misalnya ada citra-citra satelit untuk mengidentifikasi oh kira-kira permeability-nya berhubungan dengan struktur apa gitu kan sebelum mengunjungi terus adakah thermal anomali yang bisa diidentifikasi manifestasi manifestasi terus apakah ada biasanya kan peta pemerintah sudah meng-cover beberapa features yang penting nah mungkin geologis-geologis pemerintah dari badan geologi dari pusat sumber dayak sudah pernah melakukan studi duluan sehingga kita bisa belajar gitu kan identify setelah itu kalau misalnya kita lihat adalah alterasinya strukturnya terus kemudian ya lokasi manifestasi lokasi manifestasinya dimana sehingga kemudian studi lanjutan geokimia bisa bisa mendefinisikan jadi apa yang dilihat itu adalah sebaran batuan di dalam resepuar yang mungkin mempengaruhi kimia terus persebaran struktur yang menjadikan potensi permeabilitas kemudian apa juga kiohasar misalnya sistem panas bumi ini terletak di gunung api yang cukup aktif yang bererupsi di sekian tahun sekali itu menjadi pertimbangan juga kemudian kalau misalnya geokimia itu apa geokimia itu berbicara tentang manifestasi jadi ada beberapa manifestasi ini ada yang merah ada yang biru ada yang hijau dan lain-lain gitu kan sebenarnya manifestasi ini mewakili kondisi reservoir fluida reservoir jadi informasi apa yang bisa didefinisikan dari geokimia itu seberapa panas gambaran sebelum kita nebor seberapa panas reservoir kita itu bisa di-drive oleh hasil interpretasi data-data geokimia dari manifestasi jadi banyak orang-orang yang akan mengambil data fluida dan gas di manifestasi sama seperti lubang di ceret itu yang menggambarkan bahwa air di ceret sudah mendidih demikian juga manifestasi bisa mewakili kondisi dari reservoir temperaturnya kimianya nah tetapi gak semua manifestasi ini dan gak semua sistem yang terbukti bagus yang terbukti yang sudah dibuat dan produktif itu memiliki manifestasi yang cukup bagus misalnya pumarol dan chloride dua manifestasi ini dipandang sebagai manifestasi yang mewakilkan kondisi sebenarnya dari reservoir geothermal sedangkan yang lain karena sudah ada pencampuran dengan air permukaan atau ini hanya merupakan bagian dari pencampuran uap itu mungkin memiliki bacaan yang berbeda tetapi kalau ada pumarol dan fluoride suatu prospek bisa direfinisikan dengan lebih pasti sebelum pengeboran selanjutnya nah kemudian geofisika karena banyak teman-teman geofisika peran sertanya apa geofisika itu memberikan gambaran atau image dimensi bawah permukaan yang paling yang paling tepat sebelum adanya pengeboran jadi kita lihat seberapa luas seberapa dalam terus kira-kira itu dimana batasnya persebarannya seperti apa itulah yang mungkin akan menjadi capupan dari eksplorasi geofisika ada beberapa perusahaan yang mencoba untuk meng mengenali permeabilitas dengan menginstall micro earthquake untuk memprediksi geothermal aktivitinya ini kira-kira itu fluid flow-nya itu mengikuti struktur yang mana itu juga dilakukan untuk pada intinya kembali memperkecil atau memberikan input untuk mengurangi resiko pengembangan atau eksplorasi dari satu potensi geothermal kemudian ini ini untuk exploration strategi ya ini kawan-kawan kalau misalnya kita lihat satu kasus dari Provi 2008 bahwa ini ada lapangan geothermal kita tahu punya kita kita punya MT yang satu metode geofisika yang kita gunakan untuk mendeliniasi jadi MT anomali ini oh konduktif layarnya persebarannya seperti ini oke terus katanya oh pumarol kata Bang Agus tadi pumarol adalah manifestasi yang cukup penting wah ini ada pumarolnya di sini gitu kan terus graffiti graffiti itu adalah eksplorasi geofisika juga dengan gaya berat dimana graffiti itu menunjukkan potensi dari bentukan subsurface condition yang dibawah bentukan arsitektur reservoir bisa ataupun juga bentukan dari potensi high gravity anomaly yang berhubungan dengan intrusion atau heat source gitu kan terus kemudian geologi membaca fold fold-foldnya dibaca gitu kan jadi kalau misalnya kita bilang anomali stacking itu apa oh dari geofisika anomalinya seluas ini pumarol dari geokimia pumarolnya terletak di sekitar sini gitu kan terus struktur struktur saya dari geologi struktur-struktur yang paling jelas ada di daerah ini terus dari graffiti 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 itu mengindedifikasi anomali gravitasi di daerah sini dimana tempat kita ngebor oh dari beberapa data semua itu kalau kita tumpuk tumpuk-tumpukan ternyata ada satu zona dimana dia itu beririsan dengan menggunakan beberapa parameter 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 eksplorasi yang kita lakukan metode eksplorasi yang kita lakukan jadi dengan justifikasi itu semuanya kayaknya apa bagus gitu kan bertumpuk-tumpuk disinilah lokasi tempat kita melakukan pengeboran tidak tahu rasionalnya apa jadi rasionalnya itu hanya tumpuk-menumpuk nilai anomali tidak tahu sebenarnya konteksnya apa jadi ada semacam apa psikological overlap reliance ini gara-gara datanya semuanya match semuanya di satu daerah ini tetapi kalau misalnya kita ambil satu konteks kenapa dia bisa terjadi itu mungkin bisa menjadi lebih baik selanjutnya ini adalah summary kalau misalnya kalau gitu apa kalau misalnya nggak anomali hunting atau anomali staking itu atau menumpuk-menumpuk anomali itu apa yang kita harus lakukan biasanya kita combine untuk membangun satu model satu cerita untuk meng-capture segala kemungkinan seperti kita tahu geologi itu mencari apa tentang litologi di mana produk-produk vulkanik gitu kan kemungkinan heat source-nya di mana terus surface features-nya apa apakah ada hubungan dengan struktur atau tidak yang menjadi sumber permeability tapi dia pertama itu memberikan framework atau konteks terhadap pembentukan model konseptual atau konseptual model geokimikia juga gitu dia bikin dia akan menyediakan informasi temperatur asal dari fluida terus kira-kira pergerakan fluida dari satu manifestasi ke manifestasi lain seperti apa sehingga kita bisa match-kan kita bisa bangun satu cerita yang bilang oh ternyata ada struktur yang mengizinkan bahwa si fluid memang flow di sana nah geofisika adalah bicara tentang dimensi seberapa dalam seberapa besar nah tetapi bisa juga bicara tentang oh kalau model konseptualnya seperti ini gitu kan ada gak dimana boundary-nya dimana struktur yang kita pikir menjadi fluid flow dari sistem kita benar gak terlihat gak dari data gravity terlihat gak dari data empty gitu kan benar gak ini menjadi daerah upload kita jadi dari ketiga subjek ini yang membentuk konseptual model itu ya bang nanti untuk dieksplorasi gitu betul jadi semuanya harus di combine gak bisa tuh berdiri sendiri-sendiri aku geologi aku geofimia dan aku geofisika itu gak bisa kalau dieksplorasi kita harus combine buat kita satu tim bikin konseptual model betul oke terima kasih oke nah inilah konseptual model jadi komponennya apa sih konseptual model itu pertama kemungkinan mana daerah terpanas kalau orang bilang heat source tapi sebenarnya daerah terpanas itu mungkin kira-kira dimana biasanya ada di atas heat source gitu ya mungkin kedua fleet fatway gitu kan dimana permeability kita ada gitu kan dimana sebenarnya reservoir kita itu berada dari geologi dari geofisika kita bisa lihat kedua clay cap salah satu metode geofisika yang sering digunakan adalah MT sayangnya berbeda berbeda dengan metode geofisika yang dipergunakan di LNG seismic yang bisa memberikan image terhadap reservoir kita itu benar-benar oke tin layernya sampai benar-benar image dari si reservoirnya ini sendiri kalau MT itu kita hanya melihat kemungkinan distribusi dan geometri dari si clay cap itu sendiri dimana persebarannya menjadi tutup dari studi geothermal dari geothermal sistem itu terus circulating fluid circulating fluidnya itu secara kemistrinya gimana paling panas dimana mengalir kemana terus potensi nya apa apakah dia asam atau tidak kita bisa kembangkan menjadi beberapa konseptual model di dua gambar ini bill coming 2009 ini papernya cukup menarik jadi dia mengibarkan ada lapangan yang memiliki data yang sama tetapi mungkin diproses data-datanya diproses berbeda dan menghasilkan dua konseptual model yang berbeda jadi konteks yang pertama itu kita punya MT kita punya chloride spring sama ya sama-sama acid sulfate pomerol ini chloride spring ini ada smectin ya tetapi lihat bahwa clay cap ini clay cap nya ini di gambar yang kiri dan kanan ini agak berbeda sedikit gitu nah ini mungkin karena di dalam pengimajan konduktif layer kita bisa gunakan beberapa metode inversi gitu kan ya jadi apakah dia 1D atau 3D tapi setidaknya kalau misalnya kita punya dua data tersebut bayangkanlah kita sedang membuat konseptual model jadi sistem kita itu bisa weld cap kayak gini yang meng indikasikan bahwa sistem kita tersebar minimal sampai kelorian seperti ini gitu kan besar temperatur antara 200 250 200 degrisi gitu kan 200 sampai 250 degrisi secara dimensi ini 1 km mungkin untuk temperatur 250 degrisinya mungkin sudah ada 2 km lebih reservoir kita ini secara lateral ya tetapi lapangan yang sama menggunakan perbedaan nilai MT atau misalnya pendekatan inversi MT yang berbeda dimana kita lihat bahwa sekarang disini konduktif layer yang tadinya seperti doming begitu saja menunjukkan keseragaman ternyata konduktif layernya itu membuat semacam kayak layer cake ya gitu ada yang hijau hijau di tengah terus yang kuning yang konduktif zone yang di bawah gitu yang menginterasikan mungkin ini bukan kliker tetapi ini mungkin sedimen marine sedimen atau seperti apa gitu nah jadi kita lihat bahwa temperatur 250 kita menjadi lebih kecil 200 degrinya lebih kecil mengikuti di mana ada fumarol di sini gitu kemudian yang di sini ada aliran aliran yang bisa saja berhubungan dengan litologi tertentu gitu satu lapangan dua konseptual model tapi sebenarnya apa maksudnya apa intinya untuk mengembangkan dua konseptual model agar keputusan eksplorasi kita tepat ketika kita mendapatkan akhirnya kita board di daerah mungkin daerah sini kita board waktu kita lihat oh ternyata temperaturnya 150 degrisi gitu kan enggak ada yang 200 degrisi berarti 200 degrisinya hanya terfokus kepada si fumarol yang secara kimia mengindikasikan 200 degrisi sampai 250 degrisi berarti oh ini tipis nih yang ada mungkin permeability dengan temperatur sekitar 150 degrisi tapi luas menjalar gitu kan oh mungkin berarti kapasitas potensiku harus kukalibrasi gitu kan teknologinya harus kukalibrasi dan waktu kalau misalnya kita ternyata ngebor ke sini dan ternyata benar ekstimasi kita oh berarti kita bisa mengarahkan shifting keputusan eksplorasi kita dan keputusan pengembangan kita dengan lebih cepat karena waktu itu untuk eksplorasi sangat penting jadi keputusan untuk ngebor untuk membuktikan cari yang ini ternyata kita dapatnya ini adalah keputusan yang mahal satu biaya untuk mengebor satu sumur sampai 2.500 meter itu sekitar 5 juta sampai 6 juta dolar itu hanya biaya jadi keputusan dia shifting oh ternyata resource kita nggak begitu besar apa yang harus kita putuskan apakah kita lanjutkan untuk dapat teknologi yang lebih rendah atau kita bisa move sama eksplorasi yang lainnya oke jadi kalau misalkan ada dua konsep tuan model kayak gini nih apa bisa dikatakan kalau misalkan yang kanan ini karena temperaturnya itu kan yang outflow 150 derajat ya Bang Agus itu pesimisnya kita sedangkan kalau yang kiri yang sebelahnya yang sampai ada 250 derajat itu lebih luas yang lebih luas itu optimisnya kita bisa kita simpulkan seperti itu ya jadi ya jadi betul ini mau optimis atau pesimis tapi sebenarnya konteksnya adalah kita itu menyiapkan semua case agar apa kita bisa list down lagi nih gitu kan mana yang paling mungkin kita kan harus itu harus kembali lagi nanti mana yang paling mungkin mana yang paling apa itu optimis apa itu pesimis gitu kalau misalnya kita 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 definisikan gitu ini kondisinya benar-benar sebelum ngebor ya ya betul dan nanti kan paling ketika kita udah kayak well targeting oke jadilah kita ngebor gitu barulah disitu konseptual model kita dikalibrasi ya kasarnya betul dikonfirmasi ya dikonfirmasi tapi setidaknya dengan mengembangkan beberapa model ini kita itu siap gitu untuk oke kalau misalnya kita dapat kenyataan ya kalau misalnya apa ya bahasa bahasa itunya by the fact bahwa ternyata yang kita dapat waktu mengebor disini bukan temperatur 250 degrisi oke berarti kemungkinannya apa gitu jangan sampai waktu kita ngebor disini kita punya satu model kita jadi wild goose gitu wild goose itu ngejar-ngejar ngejar-ngejar untung terus tapi tapi sebenarnya kita itu kita itu gak kita gak berusaha untuk membangun konseptual model kita by the fact oke oke ini kayaknya dengan dasar aja udah jam segini nih iya nih di keburu kan nih ya 15 menit buat bahas dari barat sampai timur nih berapa lapangan 5 kali bahas ngebut kayaknya 5 Agus nih oke kita kita coba ya kawan-kawan sorry banget spend waktu agak lebih lama oke kita mulai dengan sistem yang ada di Sumatera ya Sumatera itu secara singkat itu kita bisa lihat vulkanismenya berhubungan dengan Great Sumateran Volt ini ada dua diagram ya dua peta satu peta dan satu diagram itu yang intinya sebenarnya sama menunjukkan Great Sumateran Volt relatif terhadap vulkanisme dan relatif terhadap sistem geotermal gitu kan jadi dari Muroka dan Natayu Wijaya sebenarnya dua ahli ini tidak setuju dengan satu konsep yang sangat fundamental gitu kan ya apakah si Sumatera Volt ini dipengaruhi oleh vulkanisme gitu kan jadi Pak Dhani Hilman dia bilang tidak terlalu berpengaruh malah vulkanisme nih yang kayaknya sits on top atau around the Great Sumateran Volt Muroka bilang bahwa vulkanisme juga berkontribusi untuk terjadinya apa segmen-segmen dari Great Sumateran Volt tapi saya tidak mau kesana tapi yang saya bilang yang saya bisa bilang adalah prospek-prospek geotermal ini dan vulkanisme ini itu either ada di central zone atau within the Great Sumateran Volt Segmen biasanya itu karena strep-over ya kemudian atau dia ada di side di side yang jadi away dari the mainstream-nya gitu karakternya seperti apa nah ini yang menjadi menarik jadi kita sama-sama lihat di Muara Labo Geotermal System sebenarnya Muara Labo saya pilih karena lapangan tempat saya bekerja sendiri jadi teman-teman saya sarankan untuk baca juga literatur dari Sarula lapangan terbesar yang memiliki setting yang mungkin hampir sama tapi dimensinya berbeda gitu kan dan Sorik Merapi dan Sorik Merapi yang sama-sama di sentral dari Great Sumateran Volt bayangkan kita itu mulai eksplorasi 2008 kita akhirnya berhasil berproduksi pada November 2019 jadi sekitar 11 tahun dari eksplorasi sampai pengembangan jadi kalau misalnya kata orang itu eksplorasi itu 2 tahun aja terus pengembangan eksplorasi pengembangan itu sekitar 2 tahun gitu kan kalau dihitung-hitung sekitar 6-7 tahun itu mungkin menjadi sesuatu yang agak sulit di Indonesia kita bisa bandingkan dengan tempat lain ya jadi sistem-sistem di Great Sumateran Volt ini menarik karena pertama dia itu benar-benar sit di sesar yang masih aktif gitu kan terus vulkanismenya sangat dipengaruhi oleh pergerakan sesar itu jadi kalau misalnya kita lihat di peta geologi bahwa ini stepping over dari segmen dari Great Sumateran Volt ini berhubungan dengan vulkanismenya vulkanismenya menyebar dari barat ke timur mengikuti segmen dari Great Sumateran Volt itu sendiri kedua kita lihat bahwa manifestasinya itu mengikuti tren dari Great Sumateran Volt sendiri dan yang penting juga kita lihat ini basement jadi bayangkan kita punya bantuan Fratercier di ujung atau di sisi di sisi lapangan kita yang mungkin tidak kita temui di Jawa atau di sistem yang ada di agak-agak di side dari Great Sumateran Volt sendiri batu vulkanisme termudanya itu Monkerinci jadi kalau kita lihat dari tua ke muda itu ada pergerakan mengikuti segmen Cesar Sumatera itu dari barat ke timur kemudian bat vulkanisme yang berhubungan dengan sistem geotermal kami percayalah gunung patah 9 jadi ini adalah komposit cone ada beberapa domes di sini dan ada dua craters sedaknya yang menjadi heat source kita dan yang kita lihat bahwa sistem ini itu berkembang berkembang di vulkanismenya ini sendiri dan kemudian ke tip dari Gratzman Transvolt jadi intinya kalau untuk sistem muara labu atau sistem-sistem di Gratzman Transvolt kita lihat bahwa vulkanisme yang paling dekat dengan sistem itu apa terus kita lihat harus aware bersama batas-batas atau kontak dengan batuan basement yang bisa menjadi indikasi awal bahwa ini batas sistem kita mungkin tidak jauh-jauh ke sini terbatas kemudian satu lagi yang saya lupa oh mungkin nanti kita lihat kalau misalnya teman-teman bayangkan kita itu lagi zoom out di Gunung Patas 9 tadi lihat konduktif layarnya berarah searah dengan Gratz Sumatera Trend lagi konduktif layer ini sangat menarik sebenarnya kalau misalnya kita tidak melihat konteks bahwa secara geologi ini adalah Pulau Park Basin jadi Pulau Park Basin itu bisa menjadi tempat di mana vulkanisme berkembang tetapi juga bisa menyediakan geometri atau misalnya features untuk atau cekungan di mana batuan-batuan vulkanik batuan-batuan sedimen hasil sedimentary itu bisa terdeposisi jadi kalau misalnya kita lihat strong corresponding konduktif layer di sini ini mungkin berkaitan bukan terhadap vulkanisme sendiri tetapi kita harus curiga nah Musovan tahun 2019 itu memodifikasi sebenarnya peta gravitasi dari Profesor Sampurno jadi kalau kita sama-sama lihat kita punya gunung patah 9 di sini kita punya high resistive anomali di sini berhubungan dengan vulkanisme kemungkinan heat source kita tetapi kita juga punya low gravity anomali di sini kalau kita lihat low gravitasi anomali ini ini bicara tentang kontras densitas jadi ini lebih klasik di sini apa yang terjadi ini adalah sebenarnya volcanic basin atau basin infill di sini akibat yang jadi ya mungkin kalau misalnya kita cari panas di sini nggak ada panas lagi kayak basin aja basin infill aja jadi daerah panas kita masih terkonsentrasi di sini jadi ini menjadi konteks yang penting kalau misalnya eksplorasi eksplorasi di tengah Grades Sumatera yang menjadi konteks ya bagi kemudian kalau misalnya kita lihat konteksnya kita punya basement yang shallow di utara sistem kita menjadi basement kita terus volcanic pile juga makin thinning ke arah sana sehingga reservoir kita juga mungkin terbatas itu menjadi konteks yang cukup jelas di sistem-sistem geotermal yang ada di Great Sumatera Fall quarter new volcanic akan tetap menjadi heat source tetapi menarik di lapangan ini adalah batuan-batuan yang tua itu bisa menjadi potensial reservoir juga selama dia ter fracture terfracturekan dan menjadi cukup panas karena dia berada di dekat yang vulkanism ini dan menjadi potensial reservoir ini yang kita jumpai di Muara Rabu jadi kalau misalnya dulu kita punya wah kalau misalnya dapat intrusi yang tua kita harus hati-hati tetapi ternyata kalau misalnya kita dapatin permeability kontak maupun struktur batuan-batuan intrusi yang tua ini masih bisa juga menjadi semacam dari reservoir sistem panas pemuli kemudian kita oke bang Agus karena waktu udah menunjukkan 8.15 mungkin karena kita kan ini overview dari barat sampai ke timur jadi yang dulu-belu kita skip aja boleh dilanjut dulu ke salak tapi mungkin dengan speed yang ya dimengerti tapi agak cepat langsung kita ke mata loko kali ya oke supaya kita ngejar atau nih bisa gak nih 5 menit sampai ke akhir gitu karena kita harus ada sesi tanya-jawab juga oke siap-siap thank you thank you oke sorry ya teman-teman ini untuk capa sistem sebenarnya ada konteks yang saya mau kasih konteks dulu jadi ini penggambar yang cukup bagus dari Pak Lukas Donia bahwa dia membedakan kluster-kluster gunung api berdasarkan density gunung api ini sendiri dan posisinya apakah dia di front arc ataupun dia back arc organism dan efeknya terhadap ke hadiran sistem-sistem geotermal seperti salak tanpa kumpan perangkut eh sorry siri salak dan patuha kamojang darajab dan wayang windu jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan dengan cepat bahwa kenapa kok di Jawa Barat yang paling banyak prospek geotermal karena memang secara vulkanisme daerah ini cukup aktif kalau misalnya Pak Lukas bilang dia itu ada di front arc jadi di front gunung subduction angle-nya itu dia masih diawal dia masih di belum terlalu menunjam terus dia juga masih menunjukkan konsep komposisi magma yang cukup mudah dibandingkan yang lain magma magma mising dengan pada saat dia kepermukaan dibandingkan sentral Jawa kalau misalnya sentral Jawa itu lebih ke back arc vulkanisme yang mungkin lebih mature magmanya gitu kan dibandingkan Jawa tetapi akibatnya apa heat flow di Jawa Barat ini karena dia masih aktif ya terus si kristal yang yang harus dilewati oleh magmatik magmatik di akhirnya masih lebih dangkal dibandingkan sentral Jawa heat flow di daerah ini sangat lebih besar gitu kan lebih besar jadi yang kita temuin di kompleks Bandung ini dan Salah ini menunjukkan bahwa kenapa kok West Jawa itu jadi sweet spot bukan karena orang yang banyak perusahaan lebih eksplorasi disini tetapi sebenarnya ada alasan gunung apinya lebih banyak terus sistem-sistemnya juga mungkin secara karena dia heat flow lebih banyak manifestasinya akan lebih banyak dibandingkan sistem yang lain nah East Jawa ada sesuatu sendiri sedang dieksplorasi mungkin saya tidak belum bahas oke untuk sistem Salak dan AWI Bengkok sorry untuk sistem Salak pertama kali dieksplorasi itu tahun 1982 dikembangkan ya dikembangkan itu tahun 1994 jadi itu mungkin sudah 12 tahun baru bisa dikembangkan di unit pertama ya jadi rata-rata kalau misalnya tadi Muara Labu 11 tahun ini sekitar 12 tahun jadi pengembangan geotermal itu dari eksplorasi sampai itu sekitar 12 tahun nah ini di di Gunung Salak sendiri kita bisa lihat ini ada beberapa kompleks vulkanisme beda sama dengan Muara Labu ya kita tidak melihat ada basement di sini gitu kan tapi vulkanisme yang tua itu ada di sekitar sini di Chanten underside ini kemudian makin mudah ke arah timur ini AWI Bengkok adalah produk vulkanisme yang paling paling mudah jadi kalau misalnya kita pakai konsep yang sama Muara Labu kita lihat oh vulkanisme yang mudanya di sini nih Gunung Patah 9 oke berarti kemungkinan daerah yang paling panas di sini dong ya gitu kan tetapi kita bisa lihat nanti bahwa ada setelah melakukan pengeboran yang lebih intensif di barat ternyata daerah terpanasnya di di sebelah barat nah kita lihat sistem ini menarik karena paling well documented jadi kalau teman-teman mau belajar geotermal di Indonesia saya sarankan sekali untuk dibaca geologi of Salak on overview dari lapangan Salak ini sangat bagus ditulis jadi kalau kita lihat ada ada floresmik sarimara sarimaya para para bakti jadi daerah ini para bakti dan sarimaya ini Flores Spring ini Pumaro ini menjadi panduan utama juga ketika kita mau perusahaan Unocal dulu mengeksplorasi daerah sekitar para bakti ini dan ratu kita lihat ini vulcanic pile sorry lagi Bang Agus dipotong bisa langsung masuk ke konsep tua modelnya aja kayak yang ini kita kayak dikejar-kejar dari Bang Agus di sini sebenarnya balasannya banyak terus kita waktunya juga terbatas jadi benar-benar kayak harus ngebut nih oke jadi kalau misalnya kita lihat seperti tadi ini conductive layer sumur-sumur yang dekat para bakti itu ada di timur gitu kan pas dilihat oh ternyata konsisten ya doming ini menunjukkan temperatur yang tinggi sekitar 230 degerisi di daerah ini kemudian dilakukan pengemboran 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 lagi dan ternyata temperatur yang paling tinggi dan paling dangkal itu ada di awi 9 jadi kalau misalnya ini topografi ya ini daerah ini itu lebih low daripada ini jadi kalau misalnya kita gambarkan flow patternnya itu dari sini dari awi 9 ke sana jadi kayak melawan arus ini topografinya lebih tinggi ini malah zona yang aliran zona outflow-nya sedangkan kalau misalnya outflow-nya itu ada di bagian yang lebih rendah secara topografi jadi ini sesuatu yang spesial kalau kita compare dengan sistem-sistem lain ya tapi secara singkat kalau kita bandingkan dengan muara lapu tadi kita lihat bahwa basement di sini itu mungkin ada di kedalaman yang lebih dalam jadi Jawa itu mungkin volcanic filenya lebih tebal dibandingkan sistem-sistem di Sumatera oke lanjut ini di yang nanti kalau misalnya tanya jawab ya nah kita ke mata loko mata loko ini kenapa spesial kita lihat nih ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari topografi ini semacam kaldera ring yang hampir sama juga dengan kalau misalnya kita lihat kaldera di Ijen ada beberapa ring vulcanial yang mungkin masih aktif yang berada di sekitar lapangan geotermal itu sendiri gitu kan pertama kali di eksplorasi sudah cukup tua ya 1975 jadi lebih tua daripada eksplorasi yang dilakukan di Salak gitu kan kemudian dilakukan pemboran untuk oleh badan biologi dua sumber pertama sumber kedua itu menghasilkan steam gitu kan sumber pertama blow up sumber kedua menghasilkan steam nah ini menjadi ini sekarang install capacity sekitar 2,5 nah gimana nih konteksnya nih untuk mata loko mata loko kita lihat di sekelilingnya itu adalah kaldera ring vulcano gitu kan jadi ada beberapa gunung api aktif tetapi di sebenarnya mata loko ini kelihatan relatif flat dengan adanya small domes kalau misalnya kita lihat nih small domesnya ini nggak tahu kelihatan ini berarah utara-selatan nih utara-selatan utara-selatan terus ada yang barat-timur ada yang northwest south east gitu kan dari sudi pendahuluan oleh badan geologi dan kawan-kawan dari UI peneliti yang lain diberikan impasis pada Weiluja Fold Weiluja Fold jadi vulkan ini jadi sistem yang ada di mata loko itu di interpretasikan itu berada di fold zone dari Weiluja Fold Constraint walaupun kalau melihat kalau ini pendapat pendapat pribadi silahkan nanti kalau misalnya teman-teman PLN yang sedang intensif untuk melakukan eksplorasi di sana punya pendapat lagi mudah-mudahan bisa ditulis biar kita juga bisa belajar bahwa kalau saya lihat ini lebih di drive sama vulkanisme yang berarah utara-selatan ini yang ada struktur yang mengontrol vulkanik domes ini ini terbukti dengan sebenarnya hasil empty yang dipresentasikan oleh Fauziah dan Pak Yunus Daud ini 2019 bahwa di prospek ini ternyata kita lihat high resistive high resistive high resistive domes gitu yang di atasnya kita ada empty domes konduktif layering domes jadi benar-benar sistem ini itu berada di atas dari potensial dik gitu kan dan trend diknya itu adalah utara-selatan nih kalau di di sini gitu kan utara-selatan atau kalau misalnya mau di itu ya northwest saudis gitu kan gitu jadi mungkin itu pendapat pribadi saya dan ini dibuktikan juga dengan kemistri kemistrinya di daerah ini di manifestasi-manifestasinya dia punya magmatic gas komponen yang benar-benar menunjukkan adanya magmatic activity di bawah jadi kalau konsepnya ini berhubungan dengan intrusion hip abysals intrusion yang ada di sana yang cukup panas tapi pada akhirnya juga berinteraksi dengan sistem hidrotermal di sini ini mungkin menjadi satu potensi yang berbeda jadi ini konseptual model jadi ini Wailujafold di sini ada manifestasinya sistem itu seakan-akan terkonsentrasi di Wailujafold ini gitu kan jadi kalau misalnya kita lihat ini ada bentukan lengkung ke atas lengkung ke atas di empty cross-sectionnya di bawahnya ini ini benar-benar kelihatan semacam high resistive body gitu kan jadi makanya saya berpendapat bahwa ada kemungkinan nih bahwa sebenarnya tren yang kita itu adalah si tren mengontrol sistem ini ya tren si 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 tapi itu pendapat pribadi saya nah penting sekali melihat ini karena sebenarnya selain YSNO kebanyakan indikator geokimia di NTT di Nusa Tenggara ini adalah berbicara tentang koneksi dengan yang vulkanik mungkin ada gas magnetic component di manifestasi-manifestasinya ini menjadi perhatian kepada teman-teman yang melakukan eksplorasi di sana apakah benar apakah benar bahwa kemistrinya akan tidak bermasalah satu hal yang saya harus kasih disclaimer bahwa Ulumbu memiliki hal yang hampir mirip tetapi berdasarkan paper yang telah dipublikasikan ternyata walaupun manifestasinya menunjukkan magnetic activity pada saat diproduksi lebih dia dia netral akhirnya dia netral gitu kan dari paper yang ada saya menutup dengan semacam summary sedikit bagaimana sistem di Sumatra dan Jawa Bali gitu kan perbedaannya seperti apa dari komponen Sumatra itu andesitik to realitik litologi kalau di Jawa Bali itu lebih ke andesitik lah ke andesitik basaltik basaltiknya sedikit itu volcanic rock thicknessnya itu lebih tik di Jawa Bali seperti yang kita lihat di Salah di Sumatra itu mungkin karena dekat sama basement di samping-sampingnya gitu kan terus dia itu merupakan full apart basin yang tergantung dengan seberapa dalam sebenarnya si full apart basin ini secara vertikal akan dipengaruhi oleh pergerakan si Gret Sumaterna Vault itu sendiri struktur asosiasinya kalau Jawa itu kan relatif subduksinya ortogonal jadi strukturnya lebih ke local vault calderial depression tapi kalau misalnya Sumatra Great Sumaterna Vault sepertinya menjadi komponen struktur yang utama untuk manifestasi permukaan kita bisa lihat bahwa Sumatra itu mungkin lebih karena relatif lebih shallow reservoannya juga lebih dekat ke permukaan manifestasinya lebih pervasif lebih banyak dibandingkan sistem-sistem yang di Jawa karena vulkaniknya lebih tebal sistemnya juga well-sealed lebih well-sealed di Jawa jadi nggak banyak manifestasi yang bagus seperti yang kita temukan di Salat tadi sedangkan Flores sebenarnya kalau misalnya penilaian saya dari beberapa paper yang saya baca adalah dia ini masih mungkin berhubungan dengan caldera setting dan vulkanisme muda tetapi sangat dekat dengan magnetic activity bisa menjadi natural system tetapi mungkin juga ada risiko yang lebih untuk melakukan eksplorasi either way dua kasus ada di sana jadi konseptual modelnya harus dikembangkan menjadi beberapa alternatif oke terima kasih sebenarnya diskusi ini sudah saya samarikan dari tadi lain lalang lain binatang jadi kalau kita mau eksplorasi geotermal kita harus tahu nih konteks kita itu dimana kita itu ada di struktur regional yang seperti apa vulkanisme kita itu mengikuti apa gitu kan mana ada bergerak dari yang paling tua ke muda ke mana gitu kan terus gimana pengaruhnya apakah ada basement yang dekat di lapangan kita apakah kita ada di kaldera setting apakah kita ada di composite cone seperti salak tadi itu mungkin menjadi drive-on kedua adalah konseptual model approach itu harus menjadi itu jadi jangan buat single single model tetapi mungkin multiple agar agar kita bisa mengkuantifikasi baik opportunity maupun resivonya lebih tepat itu saja dari saya Anjani terima kasih terima kasih Bang Agus pembahasannya menarik banget ini sayang emang sebenarnya kita gak bisa nyelesain dalam satu sesi ini kayaknya kalau untuk yang sangat mendetil-detil gitu mungkin nanti bisa ada sesi selanjutnya gitu ke depan mungkin tadi mau nambahin ya Bang Agus mungkin karena tadi kalau di sistem-sistem di timur itu kan dia masih berhubungan sama yang volkanik ya jadi dia kan emang masih masih terpengaruh sama fluida magmatik dan dia jadi fluidanya asam dan itu pun mungkin yang berpengaruh terhadap area potensinya pun menjadi kecil ya Bang Agus betul jadi betul tapi saya harus disclaimer bahwa Ulumbu berdasarkan sedangnya berdasarkan dari yang saya baca itu ternyata dia mendapatkan fluida yang netral jadi seperti model-model di Jawa kita bisa lihat ada neutralization zone apakah itu benar-benar netral atau neutralization zone itu sesuatu yang lain ya oke karena sesi sharing materinya sudah selesai kita lanjutan ke sesi tanya-jawab disini sudah ada beberapa pertanyaan kalau saya baca dari grup chatnya mungkin ini kan ada yang cuma nama aja ya nanti dipanggil aja nanti kalau untuk yang saya panggil bapaknya bisa langsung bertanya ke Bang Agus di unmute sendiri aja tapi ini ada beberapa yang saya baca nah ini ada pertanyaan nih bisa nggak sih sebenarnya eksplorasi dan eksploitasi geotermal itu geotermal dilakukan di lepas pantai ini dari Mas Asep di mana Bang Agus oke terima kasih ya untuk saat ini belum ada yang melakukan tetapi ada beberapa cekungan minyak bumi yang memiliki geotermal gradient yang cukup besar ya gitu cuma tipologinya menjadi sistem yang lain pembangkitan listrik dengan sistem yang lain misalnya dengan downhole pump jadi binary gitu kan sempat ada beberapa studi yang dilakukan oleh mungkin ITB ya untuk hal-hal ini cuma untuk saat ini karena Indonesia lebih banyak sistem yang berhubungan dengan vulkanisme heat flow-nya lebih tinggi jadi banyak-banyak company itu lebih memilih untuk mengembangkan yang ada dulu risorse dengan temperatur tinggi gitu ya kalau karena dengan itu kebanyakan temperaturnya relatif intermediate to low gitu jadi ini masalah teknologi sama kapasitas pembangkitan jadi ekonomi kembali lagi ekonominya mungkin belum masuk ya untuk Indonesia oke udah cukup jelas ya Mas Asep kita ke pertanyaannya selanjutnya nih katanya pada high relief geotermal system bagian mana yang dieksploitasi upflow atau outflow zone jika di bagian upflow bagaimana mitigasi terkait potensial hazardnya dan kedalaman reservoir apakah visibel secara keekonomian oke silahkan Mas Agus terima kasih ya saya kembali lagi ke ini ya jadi sebenarnya idealnya untuk mendapatkan energi yang paling tinggi kita harus cari temperatur yang paling tinggi idealnya gitu kan cuma tantangannya kembali lagi gitu kan aksesibilitas terus seberapa certain gitu kan konseptual model kita menggambarkan distribusi permeabilitas dan temperatur jadi ada beberapa sistem yang memang dia tap in di upflow gitu kan dan investasinya di upflow karena dia akan mencari temperatur yang tinggi tapi ada juga beberapa lapangan di Indonesia yang juga tap in di upflow tapi ada tantangannya nih masing-masing gitu kan kalau upflow itu biasanya kan dia bisa punya lateral flow ini kebanyakan lapangan yang saya lihat itu dia either dihubungkan dengan permeable struktur yang bagus sekali permeabilitasnya atau ada permeable interval lithologi interval jadi kemanapun kita coblos gitu kalau misalnya saya orang Cimahi betak Cimahi jadi kalau misalnya kita bor dimanapun ini selalu dapet gitu dengan interval dengan dengan kedalaman temperatur yang dicari dan kedalaman reservoir yang nggak terlalu dalam jadi energi yang di ekstrak mungkin tapi ada tantangannya sendiri either pertama temperaturnya kemungkinan lebih rendah daripada zona upflow dan juga biasanya yang upflow ini kita bisa lihat kontak dengan material recharge jadi berapa produksi di zona upflow ini tantangan sendiri karena kalau misalnya kita over produce bisa saja marginal recharge ini membanjiri reservoir kita ini di beberapa lapangan sempat terjadi gitu jadi hati-hati jadi ini strateginya strateginya nah makanya kalau misalnya di operator yang sudah develop dia punya namanya steams to buy team sama reservoir management team untuk menjaga nih kalau kita produksi 100 megawatt dari mana aja kita bisa tap in di uploadnya berapa persen di outflownya berapa persen pokoknya semuanya kita optimiskan optimiskan oke menjawab ya ini ada pertanyaan selanjutnya ada yang nanya tentang teknologi binary bisa gak sih dikasih penjelasan gimana teknologi binary itu jadi kalau misalnya ini singkat aja ya saya juga gak bukan ekspert di bidang sana cuma kalau misalnya flash plan itu kita pakai uapnya langsung jadi uap yang kita punya kayak steam engine aja uap yang kita pisahkan inilah yang memutar turbin sedangkan kalau binary ini uapnya ini itu kita pakai fluida yang memiliki titik didih yang lebih rendah jadi air yang kita salurkan dari sumber pemboraan ini tidak kita didihkan atau kita flashkan gitu kan kita hanya memanaskan cairan working fluid itu bahasa Indonesia cairan 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 kerja yang memiliki titik lebih rendah dibandingkan cairan geotermal kita sehingga dia bisa menghasilkan uap ya jadi panas bumi aliran panas bumi kita itu hanya dipakai untuk memanaskan memanaskan cairan itu di dunia cairan ini kita bisa engineer gitu kita bisa pilih secara secara chemical process sehingga temperatur yang kita perlukan itu mungkin saja nggak nggak usah terlalu besar gitu kan dibandingkan sumber-sumber yang kita harus flashkan gitu kan gitu mungkin kita high temperature lebih dari 225 itu kita harus punya sedangnya temperatur seperti itu baru kita bisa menghasilkan uap dengan flash kalau misalnya binary itu pada prinsipnya kita memakai cairan lain yang mulai titik-titik yang lebih rendah dan bisa menghasilkan uap tapi kita nggak pakai cairan kita sendiri itu mungkin ya kurang lebihnya tapi banyak banyak-banyak literaturnya binary ini jadi menurut saya itu itu jadi future lah the future kalau misalnya kita mau karena apa ini kali ya bang ya ditambahin juga kalau misalkan si teknologi binary ini sebenarnya di Indonesia tuh udah dipakai di Sarula itu ya bang yang 330 megawatt itu Sarula tuh ada sistem yang konvensional ada juga sistem yang udah pakai binary ini gitu iya betul dia malah mengkombinasikan place-plan ini aliran yang harusnya dia langsung injeksikan dia pakai untuk memanaskan sistem lagi gitu kan sistem binary yang lain dan di Indonesia sudah ada mungkin ini karena kan sistem temperatur tinggi kan mungkin nggak terlalu banyak dibandingkan sistem-sistem temperatur intermediate ini menjadi opportunity di Indonesia sistemnya lebih banyak biasanya lebih shallow-shallow mungkin lebih ekonomis cuma kembali lagi ini masalah teknologi teknologinya ekonomis nggak untuk Indonesia ujung-ujungnya balik lagi ke ekonomian sih abang ya semua itu iya betul oke semoga udah cukup jelas sama tadi yang ditanyakan ya kemudian ini bang ada dari Tasya dari Mbak Tasya kalau saya tidak salah untuk geotermal ini ada yang non-pulkanik yang mana ada yang berada di cekungan sedimen untuk di cekungan sedimen ini bisa dijelaskan tidak bang kenapa malah jadi geotermal bukan menjadi petroleum menarik di pertanyaannya sebenarnya ini gradient geotermal jadi gradient geotermal itu kan tiap daerah berbeda-beda biasanya kalau daerah oil and gas yang kitchennya relative major gitu kan berarti kan dia dipengaruhi juga dengan thermal ya fungsi thermal ya kalau source rock gitu nah ada beberapa lapangan yang sebenarnya kalau kita lihat dia punya permeable interval waktu dibor mungkin keluar air panasnya walaupun mungkin nggak sepanas sistem geotermal yang dibuat di volcanic tetapi cukup untuk kita gunakan sebagai pembangkit listrik binary yang temperatur rendah atau ada teknologi yang lain untuk namanya untuk pendingin pendingin ruangan gitu kan kembali lagi sistemnya sama sama kayak binary kalau yang binary itu untuk memanaskan working fluid ini malah untuk membuat reaksi working fluid ini untuk melepaskan panas gitu kan melepaskan panas jadi jadi hal yang 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 baik gitu kan nah cuma masalahnya di di Indonesia sistem yang vulkanisme mungkin lebih mudah dikembangkan dan lebih ekonomis gitu pada akhirnya kembali lagi ke sana tetapi kalau misalnya kita lihat di Eropa untuk listrik heating cungungan-cungungan sedimen itu benar-benar digunakan untuk menjadi sumber energi untuk memanaskan rumah dan memanaskan jalan dan daripada pakai listrik daripada pakai ngebakar gas atau coal atau nuklir gitu kan mereka pakai circulating dari dari sedimentary basin itu interval sedimentary basin yang kita bisa pompa maupun injek kembali untuk mendapatkan panasnya jadi proyek-proyek listrik heating seperti itu mungkin ya oke dan ini sebenarnya potensinya itu mungkin di Kalimantan Timur ada yang saya tahu cukup tinggi heat flow-nya di Sumatera juga ada gitu kan dan juga yang non-volcanic nggak hanya itu juga tapi yang berhubungan dengan volt yang di Great Sumatera volt ada di Sulawesi dan di Papua ada juga yang berhubungan dengan sesar-sesar yang aktif ya tapi tetap balik lagi ya bang ya pengembangannya masih ke arah yang vulcanic tadi kalau di kita ya iya karena memang kejarannya itu untuk pembangkitan terhadap listrik gitu yang kapasitasnya mungkin kalau PLN mencari yang di atas 5 megawatt kali ya nah ini tadi nyambung nih bang pertanyaannya yang tadi abang padahal tadi udah nih ngejelasin yang apa ada beberapa yang non-volcanic di Sulawesi nah ini ada pertanyaan dari yang Mas Didik aku sambungin aja ya katanya kenapa kalau di Sulawesi kok cuma ada di Sulawesi Utara apa tidak ada potensi di daerah Sulawesi selain Manado nah ini sebenarnya tadi udah di Jengang Agus ya ya betul jadi memang kalau misalnya Sulawesi Utara itu kan vulkanisme ya mas cuma kalau misalnya yang di Sulawesi Selatan dan Tenggara kita gak punya active volcanic volcanic system memang ada beberapa yang berhubungan dengan vulkanisme tertier yang ada di Pantai Barat Sulawesi tetapi kebanyakan sistem geotermal yang ada di Sulawesi Selatan Tenggara Tenggah ini berhubungan dengan full system apakah bisa bahwa sistem ini dikembangkan menjadi PLTP bisa tetapi mungkin kapasitasnya tidak 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 sebesar yang lain gitu kan atau mungkin belum ada perusahaan yang atau misalnya mungkin kalau misalnya kita bisa aplikasikan binary cycle beberapa unit mungkin menjadi cara pengembangan di sistem geotermal yang berhubungan dengan full-cost karena di Amerika Utara bisa sudah cukup menjawab ya langsung dua pertanyaan langsung kejawab yang selanjutnya dari Mas Ardi bagaimana mengatasi area prospek yang besar pada kawasan hutan konservasi atau kawasan lindung sering banget kan ya kalau di geotermal ini pasti kesandungnya sama kawasan hutan lindung ya Bang iya ya itu sayangnya jadi dalam dalam artian ya saya saya nggak mau terjebak ke dalam pendapat misalnya ini lebih penting mana tetapi sebenarnya faktanya seperti itu karena vulkanisme vulkanisme geotermal dan lain-lain ya memang kebanyakan ada di lapangan di kawasan hutan lindung di kawasan konservasi jadi mungkin pendapat saya adalah coba kita harus lihat dari konseptual model yang kita punya yang kita kembangkan masih bisa nggak kita ekstrak energi mungkin kalau misalnya daerah utamanya di hutan lindung daerah outflow-nya mungkin di luar keputusannya itu akan menjadi keputusan pengembangan pengembangan akhirnya cukup nggak dengan kapasitas yang lebih kecil atau misalnya teknologinya ada beberapa metode yang kita bisa lakukan karena kan kita pressure for geotermal kita itu kan antara 600 meter sampai 1 kilo lebih dari 1 kilo ya mungkin lebih dalam dari 1 kilo ada gitu jadi kita bisa pakai pengoboran bersudut atau berarah gitu kan untuk mencoba mengakses sumber daya tanpa harus mengganggu hutan jadi kita dekatinya secara subsurface karena apa yang penting kan adalah kita tidak merusak hutan yang ada di permukaan karena di dalam bumi kan sistem geotermal itu tidak berhubungan langsung dengan sistem hidrologi yang ada di permukaan itu mungkin yang enggak jadi teknologi terus kembali lagi ke konseptual model apakah konseptual model ini masih kita bisa terima dalam eksplorasi itulah pertanyaan pertanyaan eksplorasi apakah kita harus maju dengan pengeboran atau kita stop karena bagi kita bagi teknologi yang kita punya yang kita pilih dan ke ekonomi yang kita tidak masuk oke semoga cukup menjawab pertanyaannya ya ini ada dari Mas Yus Rizal drilling geotermal apakah sama dengan sistem drilling oil dan gas oke ini saya harus hati-hati nih dalam artian gini pertama kita harus pahami bahwa fluida yang kita jumpa ini itu berbeda jadi hidrokarbon itu kan dalam artian dia expansable sama flammable jadi dia bisa kalau misalnya dia terkena api atau percikan dia itu bisa combust gitu kan secara volume bisa meningkat lebih lebih cepat atau nah sedangkan kalau misalnya bisa meledak lah kalau misalnya hidrokarbon tapi kalau misalnya geotermal kita bicara tentang steam jadi kita menghadapi dua fluida yang berbeda penanganannya juga berbeda jadi secara garis besar saya bilang pengembaraan geotermal lebih aman tetapi secara teknologi waduh yang mirip dan bahkan lebih intensif bayangkan kita harus mengakses sekitar 2.500 meter sampai 3.000 meter ke dalam permukaan bumi batu yang lebih keras dari batuan sedimen jadi secara kos secara teknologi kita ini memang dalam artian kita menggunakan teknologi migas bit selection cara untuk membuat inklinasi di sumur itu semuanya dan kita gak hanya berhadapan dengan formasi tetapi dengan temperatur yang menyebabkan banyak dari keperluan drilling kita itu mungkin lebih lebih apa ya dalam artian ya lebih mahal gitu ya lebih itu karena kita harus mastikan bahwa alat yang kita pakai itu terhadap panas di hostile environment kalau misalnya saya bilang sadis tapi bukan style mau langsung sadis aja keluarnya sebenarnya Bang Agus kalau yang di chat grup ini pertanyaannya itu tapi ada beberapa yang cuma membubuhkan nama aja gimana Bang Agus mau dilanjut lagi ini sesi pertanyaannya ada mau ya saya ke Mbak Devia mungkin Mbak Devia langsung aja kalau mau nanya Mbak Devia Mbak Devia ini malam malam makin panjang terima kasih kawan-kawan ya yang masih bertahan malam minggu loh ini ya pada semangat ya ampun luar biasa berkomitmen banget ada gambar Devia nih kalau enggak saya mau ke next aja nih ada ada yang cuma manggil aja nih Brur Roy nih Roy oh Bang Roy apa nih Roy Roy Brur katanya itu mau tegur siapa atau mau nanya nih oh ya oke terus ada Ihwan Ihwan ada Nah ya oke silahkan Halo makasih Anja Halo Bang Agus malam Bang malam malam Bang makasih penjelasannya saya mau nanya Bang terkait sama proyek eksplorasi kan kita ngembar semua eksplorasi kan buat konfirmasi konsep model buat gator data ya Bang betul nah itu kalau kita mau set up finansial modelnya untuk untuk revenue streamnya kita bisa berarti kita harus karena kita cuma gator data kita bisa apakah kita lost untuk data aja atau memang kita bisa kontifikasi data tersebut dalam bentuk uang gitu jadi biar bisa maju ke board misalnya gitu Bang oke thank you thank you Bang jadi sebenarnya kalau dari ahli kebumian dan reservoir engineer produk akhirnya itu adalah kapasitas potensi gitu streamnya kita bicara tentang potensi gitu dengan hasil eksplorasi hasil pengemboran kita akan lakukan visibility study visibility study itu menjawab dengan kondisi resource seperti ini berapa megawatt yang bisa dikembangkan revenue stream akan mengikuti gitu jadi crucial partnya itu adalah resource ini seberapa besar ini the big the elephant in the room ya the elephant in the room itu adalah seberapa besar ini resource seberapa besar itu seberapa besar megawatt yang bisa dikembangkan gitu jadi ini yang menjadi menjadi sesuatu ya kembali lagi itu gak hanya berhenti di konseptual model juga tapi nanti ada permodelan reservoir semula reservoir yang mengetes oke kalau sekian besar kita produksi 30 tahun itu kapasitas maksimumnya berapa ya kita kira atau misalnya let's say kapasitas yang paling pasti paling pasti dengan semua kondisi reservoir yang ada dengan temperatur dengan kimia dengan 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 segala faktor recharge dan segala macamnya gitu resource ini itu bisa memproduce bisa sustain gak selama 30 tahun memproduksi apa sih listrik atau potensial generation semacam 100 megawatt dari situ kalau misalnya baru kita bilang ke ekonomiannya ini sesuai dengan ekspektasi bisnis gak ini sesuai dengan dari IR revenue stream yang Anda bilang tadi adalah ini sebagai company ini feasible atau tidak makanya disebut feasibility tadi jadi our part is to provide the decision untuk membawa menyediakan parameter untuk dipakai untuk decision karena akan kembali lagi tentang seberapa besar resource kita ini kembali lagi ke sana pertanyaannya mungkin menjawab ya oke bang makasih ya sekarang lanjut ke Wendy Wendy mas ya kayaknya ini mas Wendy ya mas silahkan mungkin kalau ada yang belum jelas bisa bang agus bisa ini gak share email gitu siapa tahu ada teman-teman yang emang mau diskusi lebih lanjut lagi saya udah taruh ya email saya di sini nanti ada di chat grup enggak bang siapa tahu teman-teman ada yang masih mau diskusi lanjut di sini bertanyaannya masih kurang menjawab masih ada sisa di hati maksudnya penasaran yang ganjel jadi silahkan di email ke emailnya bang agus tadi mas Wendy ada enggak kalau enggak next ke Haga mas Haga irradir ya silahkan selamat malam bang selamat malam di sini saya mau nanya jika daerah suatu panas bumi itu memiliki kandungan pH yang asam cenderung tinggi asamnya bagaimana bang untuk solusi dan mitigasinya terlebih pada proses pengeboran yang dapat mengakibatkan sifat korosif pada semua terima kasih terima kasih pertanyaannya bagus jadi sebenarnya kita pada saat melakukan pembangunan konseptual modal sebenarnya sebelum pengeboran dari studi geologi maupun geokimia kita punya indikasi awal indikasi awal bagaimana potensi bahwa reservoir kita ini membeli komposisi yang lebih asam biasanya perusahaan itu menitik beratkan karena ini sangat penting bagi keputusan investasi tapi kalau saat ini kita tahunya setelah melakukan pengeboran baru kita lihat mineralnya ternyata ada mineral-mineral di batuan yang mengindikasikan asam terus pada saat kita produksi ternyata benar dari sumber kita asam itu ada beberapa strategi untuk pengembangannya jadi it's not the end of the world tetapi biaya pembangkitannya akan lebih mahal mungkin untuk memprotek sumur dia butuh material yang khusus misalnya chrome dan juga untuk fasilitas permukaan dia harus pakai agent untuk mengurangi atau menambah pH-nya untuk mengurangi keasaman jadi banyak hal yang perlu dilakukan dan mungkin salah satu keunggulan binary itu adalah sebenarnya si fluida yang kita pakai itu kita hanya lewatkan saja ke dalam heat exchanger jadi fluida yang asam yang kita bisa pakai itu tidak kita buat menjadi uap tetapi kita hanya pakai panasnya di heat exchanger itu mungkin salah satu solusi banyak lapangan yang memiliki masalah kimia baikkah itu keasaman yang tinggi maupun tingkat scaling yang tinggi itu menggunakan binary power plan jadi salah satu solusinya itu jadi teknologi tapi kalau dari eksplorasi itu bicara tentang strategi eksplorasi gimana dengan ini apakah ada konseptual model yang membuktikan otherwise jadi kita masih bisa lihat opportunity dan risk dari masing-masing konseptual model gitu mana jadi jangan jangan juga kita itu takut wah ini ada resiko asam kemungkinan likelihoodnya berapa persen gitu ah cuma 1% gitu jadi ya kemungkinan itu harus harus kita 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 honor tetapi kita juga jangan terlalu terlalu pesimistis gitu itu saja yang mungkin menjawab ya mas jadi mungkin dipikirkan terimaknya gitu ya iya makasih bang mbak oke thank you thank you pertanyaan ya oke yang nextnya ada mas david mas david mas david hadir yang nextnya mas wilson masih adakah siapa ada mbak oh ini ya silahkan mas wilson baik terima kasih bang agus sama tim dan bang jani saya mau menanyakan mungkin berhubungan dengan pertanyaan nomor 5 sama nomor 7 di daerah kalimantan itu terutama di kalting itu saya menemukan ada salah satu mata air panas tuh bang dan itu bukan manifestasi dari gunung api mungkin tadi menjawab pertanyaan itu karena adanya sistem structure kali ya bang ya ya di sana memang makanya ya nah yang mau saya tanyakan juga kita kita kan lagi pengembangan juga nih khususnya di PLN itu EBT energi baru terbarukan kalau di kita itu ada PLTA air terus mini hidro kalau untuk panas bumi ini apakah ada sistem mini panas bumi gitu bang jadi skala kecil gitu jadi untuk ministriknya mungkin cuma berapa kampung gitu kan apakah ada teknologinya terus secara keekonomian seperti apa terus pertanyaan yang kedua untuk umur lapangan geotermal yang ada di Indonesia itu rata-ratanya berapa nih bang kisaran lifetime-nya dan cara menentukan lifetime tim panas bumi ini seperti apa terima kasih thank you thank you kalau misalnya marbun itu sama si otang apara nih misalnya orang batak ya oke jadi terima kasih ya di apara ya di Kalimantan Timur seperti saya bilang tadi kan Kalimantan Timur kan banyak cukungan-cukungan ya cukungan-cukungan ini terkadang dia memiliki permeable batuan yang permeable yang bisa menyimpan air dan beberapa lokasi di Kalimantan Timur ya cukungan Kalimantan Timur itu memiliki gradient geotermal yang cukup tinggi mungkin karena efek biogenesa dan kemungkinan ya disana itu ada 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 batuan yang masih tetap mentransferkan panas secara konduktif walaupun secara kegunung apian itu tidak banyak ya tidak ada ya gunung api aktif disana gitu walaupun di beberapa tempat itu mungkin masih ada batuan yang luruh yang menghasilkan panas seperti itu pertanyaan pertama ya mungkin ini non-tektonik itu berhubungan dengan besin dengan formasi yang terpanaskan oleh proses sedimentasi kebetulan disana geotermal gradientnya cukup tinggi dan akhirnya bisa keluar sebagai panas mungkin juga dengan fold tapi karena fold disana itu relatif dorman ya relatif inaktif menurut saya sih lebih ke arah pengaruh gradient gradient thermal yang cukup tinggi di kawasan Kalimantan Timur terus kedua pertanyaannya tentang lifetime mungkin yang itu dulu ya yang mini ini salah satu alasan kenapa saya pilih mata loko mata loko itu punya PLN juga apara ya jadi itu 2,5 megawatt bagi geotermal ini cukup kecil jadi mini mini power plant sekitar 2,5 megawatt dan mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan kota Bajawa ya disana sebenarnya bisa cuma ada hal yang perlu kita perhatikan karena ini melakukan pembuaran biaya pembuaran itu tidak 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 murah jadi mungkin kawan-kawan PLN memiliki perhitungan yang lain tapi setidaknya kalau misalnya kita lihat dari sebaran energi seharusnya pulau-pulau yang memiliki potensi geotermal yang cukup itu ya pengembangan lapangan seperti lapangan mata loko yang 2,5 megawatt yang 10 megawatt ini menjadi salah satu yang menarik karena nggak ada kos untuk dalam artinya kosnya lebih murah untuk operasional gitu tapi investasinya cukup mahal itu yang mungkin menjadi challenge juga ya secara lifetime ini menarik sekali pertanyaannya Mas Wilson ya dia berapa tahun nih kalau misalnya kita lihat Kamujang itu udah 40 tahun lebih ya jadi 70-an sekarang tahun 2020 sekarang berarti kemungkinan menuju 50 tahun ya gitu iya jadi berapa tahun lagi menuju 50 tahun biasanya kita batasi proyek ke ekonomi proyek itu 30 tahun berat seiring dengan waktu fasilitas malahan jadi bukan resursenya bukan resursenya habis selama 30 tahun tetapi umur dari fasilitas kita desain untuk bisa bertahan sampai 30 tahun kalau misalnya dibilang melihat performance Kamujang ya ini mungkin 50 tahun nih lebih jadi itu salah satu keunggulan bisnis geothermal sustainable low operating cost karena terutama full consumption kita juga tidak terlalu banyak untuk fluktuasi dari dari harga harga bahan bakar dari market tetapi ada satu challenge itu adalah risk dari eksplorasi itu sendiri kedua adalah overhead cost overhead cost itu adalah biaya yang kita kita keluarkan untuk membangun fasilitas karena ini fasilitas dengan teknologi yang cukup tinggi dan cukup mahal oke mungkin menjawab ya Aparah ya dan itu Bang Agus mau nambahin kita strategi reinjeksi itu penting banget untuk menjaga sustenabilitas di geothermal ini itu ya sebenarnya Bang Agus ya ya betul jadi reserve for management itu sangat penting sangat penting banget kalau di geothermal oke sekarang ke Mas Wendy lagi tadi katanya Mas Wendy Mas Wendy di unmute dulu silahkan bertanya Mas Wendy kalau belum juga kita max dulu ke Mas Hakim silahkan Mas Hakim oke cek ya selamat malam Mas Agus Mbak Anjani dan tim sekolah bumi terima kasih atas ilmu dan presentasinya perkenalkan saya Muhammad Hakim dari Teknik Geologi Universitas Sriwijaya jadi ada ada beberapa pertanyaan disini Mas yang pertama itu mungkin semuanya mengenai tentang eksplorasi yang pertama itu dari berdasarkan paper Pak Sutrisno tahun 2020 itu menyatakan bahwa untuk di Sumatera sendiri sistem geothermalnya terbagi menjadi zona transtensional intraak dan zona transversional intraak kemudian sebagai geologis apakah ada perbedaan yang mendetail yang perlu diperhatikan dalam eksplorasi geothermal di kedua zona tersebut terus yang kedua tadi disebutkan bahwa di Sumatera itu GSF-nya itu cenderung lebih masih aktif terus untuk penentuan titik bor yang baik itu yang direkomendasikan oleh 3G itu bagaimana pada zona GSF yang cenderung masih aktif kemudian yang ketiga apakah ada peran besar yang diambil dari data MLQ dalam penentuan titik bor tersebut yang menyangkut pertanyaan nomor 2 tadi mungkin itu saja terima kasih terima kasih Mas Hakim jadi ini Mas Lukman Sutrisno ya papernya jadi kita ke trans-tensional dulu ya trans-tensional itu apa sih dia kita lihat kalau di Great Sumatera unfold kita lihat segmen dari Cesar Sumatera ini trans-tensional ini adalah yang overstepping jadi lingkungan disini lebih ke tensional walaupun dia itu secara teknologi itu sesar-sesar trans-tensional ya trans-tensional jadi sesar-geser gitu tetapi dia overstepped membuat tension-tension opening atau pull apart basin di segmen yang mengalami trans-tensional efeknya apa volcanic basin dan vulkanisme gitu kan yang ini sebenarnya komponen yang kita lihat tadi gitu kan jadi dengan mengerti tectonic setting itu kita bisa lihat oke berarti ini baik si vulkanisme disini dan si vulkanik basin yang ada disini itu dipengaruhi dipengaruhi oleh tectonic ini gitu kan dimana saya melakukan eksplorasi apakah di vulkanik basinnya atau di vulkanismenya gitu kan terus dimana kemungkinan struktur-struktur yang permeable gitu kan atau adakah struktur-struktur yang malah menjadi boundary di dalam lingkungan ini gitu itu kembali lagi memberikan framework kepada kita gitu kan jujur trans-tensional environment lebih favorable bagi saya karena si rekaannya lebih open lebih tension gitu kan enggak kalau misalnya di trans-compressional dia akan lebih berhubungan dengan rekaan-rekaan yang relatif lebih strike-slip dan trusting gitu kan dua-duanya memberikan constraint dua-duanya memberikan pattern terhadap pola permeabilitas terutama tapi juga mempengaruhi oleh subsurface geometri dari si atau geologi geometri dari lapangan tersebut di trans-tensional seperti ini kita melihat bahwa struktur-struktur yang berarah north-northwest yang merupakan dan north-east-west merupakan sumber permeabilitas akibat lingkungan ini sendiri sedangkan kalau di trans-tensional kita malah mendapatkan challenge gitu kan kemungkinan aja struktur-struktur yang menjadi permeabilitas itu tidak tidak searah dengan atau tidak merupakan bagian dari Great Smart Transvolt itu sendiri karena kan dia sistemnya kompresi pop up jadi dia meratif seal gitu kan jadi apa apa yang menyebabkan berarti kita harus lihat dengan tatanan tektonik seperti itu kemungkinan permeability kita berhubungan dengan orientasi seperti apa yang agak sedikit berbeda dengan yang lingkungan trans-tensional terus kalau MAQ apakah bisa menjadi gambaran bisa tetapi kita harus know MAQ kita lakukan sebelum MAQ itu kan berusaha menangkap aliran fluida yang menyebabkan adanya gempa-gempa mikro jadi gempa mikro itu dianalogikan sebagai pergerakan fluida yang membuat retakan di dalam batuan pada saat travel biasanya sistem-sistem yang belum dibor yang belum diganggu yang belum diproduksi MAQ-nya relatif quiet gitu mungkin hipocenternya tidak terlalu banyak dan untuk analisa-analisa yang lain itu hanya berbicara sebagai indikasi gitu indikasi jadi MAQ is good to have gitu tapi bear in mind kadang-kadang dia tidak terlalu memberikan gambaran di lapangan-lapangan yang masih dalam eksplorasi karena dia perlu flow kan kalau flow itu terjadi ketika ada gangguan gangguan itu karena drilling atau karena produksi itu akan menjadi lebih jelas mungkin itu menjawab seluruhnya ya mas saya lupa ada satu pertanyaan lagi yang metode MAQ tadi apakah dijadikan salah satu metode dalam penentuan well targeting itu ya mas ya saya bilang bisa bisa jadi it's good to have tapi siap-siap bahwa kalau misalnya kita lakukan itu di eksplorasi kemungkinan event-event yang kita punya itu tidak terlalu banyak gitu kan jadi karena metode ini sangat efektif kalau kita lakukan di lapangan yang sudah berproduksi kelihatan tuh karena ini kan masalah tekanan tekanan rendah itu menyebabkan air yang dari tekanan tinggi mengalir ke tekanan yang rendah jadi kalau ada gangguan karena produksi atau proses pengeburan sepertinya hiposenter dan anomal ini itu akan lebih terbaca jadi sebenarnya semakin banyak metode yang kita lakukan itu bakal semakin bagus ya bang ya untuk konseptual untuk konseptual model tapi disini juga kita harus melihat harus pilih-pilih lagi mana sih yang efisien mana yang tidak karena kita ada keterbatasan ekonomian ya disini gitu kan ada keterbatasan biaya juga jadi makanya kita melihat studi yang lebih efektif kalau misalkan untuk membuat konseptual model gitu sebenarnya ya oke terima kasih ya sudah cukup menjawab mas dan mbak terima kasih ya sama-sama ini dari mas Wendy dari tadi gak bisa katanya gak bisa masuk jadi chat ya chat pertanyaannya bagaimana parameter keekonomian untuk geothermal project terutama resources apakah ada metode seperti PRMS lalu saat ini kira-kira berapa ompas per megawatt untuk produksi geothermal di waduh menurut saya mas Wendy terima kasih atas pertanyaannya yang saya bisa jawab pertama itu akan berhubungan erat dengan kapasiti ya kapasiti itu berhubungan dengan resource jadi resource-nya berapa baru kita bilang baru bisa kita kuantifikasikan ke ekonominya berapa kedua resource-nya itu gak hanya berbicara tentang ukuran tapi juga berbicara dengan temperatur kondisi kimia sehingga itu akan menjadi komponen untuk melihat keekonomian ini berbicara dengan teknologi dan berapa besar pembangkitan yang kita bisa lakukan metodenya seperti apa untuk keekonomian mungkin harus ada yang membahas lebih detail tetapi saya lebih menjikatinya dengan pendekatan resource dulu mas jadi pada akhirnya resource akan menentukan keekonomian terus dan harga atas di zona itu kebetulan pemerintah Indonesia menetapkan ceiling price jadi ceiling price-nya berapa di zona itu masuk gak dengan keekonomian kita di zona kita harus mengembangkan lapangan dengan temperatur tinggi cocok untuk 250 megawatt tapi sayang kemik kemiknya agak challenging dalam artian tarulah asan gitu kan jadi keekonomiannya harus tergantung dengan material yang lebih mahal dan okos produksi yang lebih mahal gitu kan nah kembali lagi dengar lihat pasti akan dibandingkan dengan revenue stream yang kita dapat kalau misalnya harga dari PLN sekian apakah masuk ke ekonomi dan tiap company kan beda-beda bahkan menentapkan IRR-nya juga mungkin beda-beda jadi mungkin seperti itu ya mas saya saya mungkin tidak bisa terlalu detail untuk hal itu yang selanjutnya ada Mbak Elvira halo ya silahkan kurang jelas suaranya coba diulang lagi tadi masih kurang jelas ya kalau saya dengar di deketin lagi micnya boleh di chat aja boleh di chat aja ya di chat aja oke nextnya sambil nunggu pertanyaan Mbak Elvira kita ke Mas Nasi Rotul aja silahkan Mas Nasi Rotul oh sayangnya enggak ada juga Mbak belum masuk sambil nunggu ucan 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 boleh deh ucan ya ini yang terakhir ya halo chat ada saranya ada silah oke Bang Agus nanya dong mungkin gini deh pertanyaannya simpel aja kalau misalkan di satu lapangan tambang ada potensi ada manifestasi gitu ya ada manifestasi geotermal terus kira-kira kalau misalkan kita mau melakukan eksplorasi geotermal gitu sebagai Abang sebagai dari perusahaan geotermal gitu kira-kira mengharapkan data apa sih dari si perusahaan tambang emas ini dan kira-kira data apa yang bisa berguna yang bisa dipakai untuk eksplorasi geotermal gitu aja sih Bang Oke Chan terima kasih sebenarnya ada konteks yang bagus kalau misalnya hujan punya waktu kebetulan dulu saya sempat lihat datanya lihir ya lihir itu adalah tambang emas di Papua New Guinea tapi dia duduk bersama dengan hydrothermal activity aktif hydrothermal activity bukan agmatik ya jadi itu geotermal system di sampingnya tambang emas yang aktif gitu jadi akhirnya diputuskan pada saat itu Newcrest membangun geotermal power plant karena kan kebutuhan listrik untuk tambang cukup cukup banyak ya jadi kalau untuk pertanyaannya datanya menurut saya sih kalau dia di lokasi tambang datanya intensif banget terutama geologi ya formasinya apa kemungkinan capnya dimana reservoirnya dimana gitu kan jadi secara geologi mungkin lebih intensif karena kamu punya sedang membuat vertical section di other side dari si geotermal system ini tapi data kita kan lebih dangkal ya bang ya apakah itu masih tetap berguna juga paling kan kalau emas itu kan drillingnya 200-300 paling dalam 600 meter itu sebenarnya kalau misalnya kita mau membangun konseptual model itu salah satu data yang cukup berharga sebenarnya karena sebenarnya kalau misalnya eksplorasi geotermal itu hampir sama dengan eksplorasi emas melihat dari permukaan dulu kan jadi itu kita akan jadikan reference either kalau misalnya kita mau menentukan clay cap clay cap kita distribusinya sampai mana sih sistem kita itu seberapa weld cap sih kalau misalnya dia berhubungan dengan misalnya activity thermal system gitu jadi jadi sesuatu untuk geologi malahan itu sangat valuable apalagi kalau misalnya di sumber-sumber itu biasanya kalau bisa bekerja di tambang dulu kita punya sumber-sumber hidrologi yang bisa kita pantau temperaturnya gitu kan itu informasi yang cukup bagus untuk pertama-tama gitu kan kemudian kalau misalnya kan kita biasa run kalau ditambang pakai IP pakai untuk melihat cat cebelinya itu juga karena yang penting adalah salah satu yang perlu kita kita mapping adalah distribusi dari cap cap-nya adalah gambaran sebenarnya kalau kita lihat MT juga gambaran awal kita terhadap seberapa luas sistem geothermal itu kan dari clay cap bukan dari bukan si reservoirnya tapi si konduktif layarnya can oke iya bang jadi mungkin itu awal walaupun yang membuat kompleks itu nanti ini alterasinya dari yang aktif atau yang dari emas itu dia misalnya kita punya kradian anomal yang cukup tinggi terus cap-nya kita lihat bahwa oh ini episode-nya episode yang paling baru terus kita biologis geothermal kan akan melihat oh ini lagi quartz nih gitu kan atau misalnya openingnya itu kita masih lihat inter-crow dari crystal berarti ini masih baru recent kan sekarang gitu kan jadi sedangkan kalau misalnya ini udah hollow form crusty form dan kawan-kawannya itu ya mungkin udah punyanya itu yang menarik karena saya pernah lihat datanya di lihir adalah nanti kalau misalnya beneran ada terus diproduksi ini saya bilang sesuatu yang apa ya komplek kepentingan komplek kepentingan karena reservoirnya geothermal kadang-kadang masih jadi zona mineralisasi jadi kadang-kadang ditambang masih gitu kan si teriak-teriak gitu ya jangan itu sebenarnya ke arah sana sih tapi kalau misalnya ditanya datanya apa geologi pasti core yang intensif kan karena core baik scale drilling atau dilution drilling di mining itu kan pasti intensif kedua temperatur liatnya kalau misalnya ada itu akan membantu terus kalau data resistivity hasil IP atau ujian VES yang biasa kita itu kan aeromex kalau misalnya kita lihat ada di magnetized body gitu kan jadi banyak hal yang bisa di itu tapi ya kompleksity-nya yang tadi cari cari orang yang bisa ngebedain ini itu resign atau enggak gitu oke oke bang siap cukup menarik terima kasih ya bang ya mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya bang agus sebelum menutup malam kita ini kayaknya sih sebenarnya iya nih udah waduh saking serunya nih ini pertanyaan tadi dari Mbak Elvira jadi kalau bertanya keberadaan fault yang umumnya mengontrol permeabilitas di area prospek bioterma pada dasarnya kita tahu bahwa fault itu kan ada yang leak sama yang seal sehingga belum tentu ketika kita punya fault density yang cukup tinggi mengindikasikan area permeable area yang permeable nah jadi bagaimana kita mengevaluasi permeabilitas suatu area secara komprehensif sebenarnya tadi udah agak dibahas juga ya sama pertanyaannya yang sebelumnya ya tapi itu lebih ke yang sesar Sumatera sih ya bang ya tadi yang expansional tadi silahkan bang agus oke terima kasih jawabannya cuma saya mau menegaskan konsep fault yang kita lakukan ini agak berbeda sedikit dengan konsep yang kita punya di migas ya bagaimana kalau misalnya structural trap kita mau fault yang relative ceiling ya untuk menjadi perangkap perangkap-perangkap kita tetapi betul valid gitu kan gak semua fault akan menjadi permeable fault gitu kan makanya kalau misalnya kita lihat di konsep model sebenarnya chloride spring atau manifestasi yang terjadi di permukaan itu diinterpretasikan bahwa ya itu terhubung dengan reservoir jadi kalau misalnya cara pertama yang paling kita lihat melihat trend fault mana nih yang kelihatannya menjadi permeable connection dari sistem geotermal ke permukaan ya kita lihat manifestasinya gitu coba kita lihat manifestasi itu kalau misalnya secara kualitatif tetapi kalau secara lebih detail kita bisa mempelajari ini secara kinematic sama dinamik si fault kita itu itu seperti apa apakah dia relatif strike slip fault apakah dia normal fault atau dia trust fault gitu terus secara kinematic modelnya seperti apa apakah ini wajar gak sih kita punya fault yang relatif open orientasi yang relatif open terhadap tegasan utama dari gaya kita di area yang tempat kita mau jadi itu lebih ke structural analysis structural mana permeabilitas mana trend struktur dimana struktur yang kita yakin menjadi permeable fault yang relatif normal fault yang relatif punya opening itu semuanya kembali lagi groundwork gitu kan groundwork sama itu sebelum ada pengeboran nah pas ada pengeboran kita punya data tambahan gitu kan untuk melakukan konfirmasi pertama sebaran fracture yang kita dapat ketika kita lakukan log di sumur-sumur sumur-sumur kita kedua sebaran permeabilitas permeabilitas waktu kita melakukan uji sumur kita lihat patternnya kita kembalikan lagi ke structural model kita kita lihat kaitannya dengan kinematic lapangan kita confirm tidak kalau misalnya di muar albu kebetulan kita identifikasi beberapa fault karena dia di grade sumatran fault kita identifikasi beberapa fault berarah north-south yang kemungkinan menjadi permeable fault kita seperti fault-fault ini yang berarah utara-selatan nah gitu jadi ini itu memang kelihatannya jadi garis tapi sebenarnya garis ini itu dibangun dengan data-data baik permukaan maupun bawah permukaan dipadukan dengan data-data hasil penggunaan sumur jadi semakin semakin intensif data dan semakin benar interpretasi kita itu itu membantu kegiatan yang akan kita lakukan selanjutan kegiatan pengembangan pengemboran kita lihat dari kemunculan manifestasi juga ya bang disitu dianggapnya oke dia fault-nya jadi celah manifestasi keluar biasanya itu ngebantu banget dan kita lihat arah manifestasinya dimana sih oh ada disitu seperti yang ada di gambar ini aja kan satu kelurusan ya bang jadi oh ini nih yang jadi channelnya oke sepertinya kita harus mengakhiri pertemuan kali ini terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktunya di Sabtu malam yang indah ini dengan berbagi ilmu tentang geotermal betapa bahagianya sebenarnya bang Agus untuk sharing masalah ini ya bang Agus ya semoga semoga ke depannya ada lagi sesi lanjutan di geotermal ini ya bang Agus dan terima kasih kepada sekolah bumi yang sudah menjadi fasilitator untuk pengadakan acara ini sebagai wadahnya dan kepada bang Agus sendiri sebagai pemateri terima kasih terima kasih atas waktunya terima kasih atas pengetahuannya insyaallah sangat bermanfaat halo pak Bambang ada pak Bambang pengen menyapa jangan izin pak Bambang ada pak Bambang soalnya videonya pas banget di bawah saya halo pak mantan dosen wali eh dosen wali dan mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab disini mungkin kalau emang masih penasaran banget daripada ganjel gak bisa tidur silahkan lanjut aja di email ke Bang Agus mungkin bisa diskusi lebih lanjut lagi kalau bisa saya bisa jawab terus ada saya minta maaf juga ada beberapa materi iya yang harus di skip tadi ya bang yang ungu belu dan dieng maaf sekali kawan-kawan tapi kalau boleh nanti kalau misalnya saya share ini ke Panitia untuk untuk materinya jadi kalau misalnya kawan-kawan mau tahu lebih banyak silahkan email email saja saya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kalau misalnya saya mampu terima kasih oke terima kasih semuanya semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya selamat beristirahat dan tetap sehat semuanya terima kasih Anja terima kasih kawan-kawan terima kasih Bang Agus terima kasih Bang Agus keren terima kasih